Intro Gadis manis ini sangat gemun lai saat menari di atas panggung Dan berikut adalah penampilan sela di atas panggung Terima kasih telah menonton 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 Aku Maudi Terima kasih telah menonton 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 Mungkin Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton dari cerita kakak, berarti kepadulan ini belajarnya otodidak dong ya? Iya, bisa dibilang gitu. Nonton dari Youtube, itu gimana kak bisa belajar dengan otodidak? Ya, sebenarnya kan sekarang semuanya sudah ada ya, maksudnya di internet semuanya bisa diakses. Tapi terlebih dari otodidak tadi, kita harus punya mentor. Harus ada yang ngajarin. Nah, saya jadi kan orang yang berkata-kata pedas kakak saya, terima kasih juga gitu buat kak Novin namanya. Jadi, saya jadi kan dia mentor saya gitu loh. tanya-tanya sama dia, sambil cari-cari mentor yang lain. Mereka lah yang ngebantu saya, sehingga akhirnya bisa lolos program ke Amerika waktu itu. Berarti dari cambuk yang benar-benar perih itu bisa bikin bangkit. Membuat bangkit dari tidur lelapnya. Terus, kak Padlan, kalau boleh tahu juga, selain pertukaran pelajar, terus organisasi yang tadi, kira-kira ada bisnis atau kegiatan lain nggak di luar kampus itu? Saya waktu itu semester terima mencoba menginisiasi sebuah wadah bersama teman-teman. Karena saya merasa perlu berkontribusi gitu loh. Nggak mau lagi segalanya hanya tentang Padlan. Maksudnya, menang dapat piala Padlan, apa-apa Padlan. Nah, saya berpikir untuk menggagas wadah waktu itu dikasih nama Just Speak namanya. Oke. Kenapa diberi nama Just Speak, kak? Karena basically Just Speak ini adalah English course ya, tepat belajar bahasa Inggris. Kenapa dikasih nama Just Speak? Karena dulu sebelum adanya Just Speak tuh banyak yang nanya, Kak Padlan gimana sih caranya biar berani berbicara dalam bahasa Inggris, biar pede. Nah, saya selalu jawab, udah ngomong aja dulu. Oh, kira-kira udah Just Speak aja. Ya, ngomong aja dulu kan kalau diiterasi Just Speak kan. Just Speak. Just Speak, ngomong aja. Oh, luar biasa ide-nya. Ngomong aja namanya Just Speak. Tapi kan tadi dari cerita Kak Padlan, Kak Padlan adalah orang yang sedikit introvert ya. Ya, benar. Bagaimana bisa punya pikiran untuk mau membuka tadi Just Speak ya, business dealer lainnya, terus mengajak teman-teman yang lainnya berkontribusi? Karena saya merasa dulu yang tadinya saya introvert, karena saya berkompetisi ya, saya merasa terbantu sekali dengan adanya kompetisi. Kompetisi itu menjadi jembatan untuk interaksi gitu. Yang tadinya kita tidak kenal seudahnya kenal. Saya berinteraksi. Lalu setelah saya menang, saya diminta untuk memberikan ilmu, mengajarin ke teman-teman yang lain. Nah, dari situ saya berpikir, wah, kayaknya banyak mungkin orang yang seperti saya, yang mungkin sebenarnya ingin belajar untuk berkomunikasi dan melihat dunia, tapi terbatas karena mungkin nggak pede atau lain-lain. Maka dari itu, saya ngerasa juga punya teman-teman yang di Lampung ini banyak loh yang berprestasi, yang pinter bahasa Inggris, yang udah dapet BSI Suha, tapi nggak ada wadah untuk berbagi. Nah, di situ saya melihat dua masalah antara yang pengen bisa pede dan belajar bahasa Inggris sama teman-teman yang udah punya talenta. Saya jadikan satu, makanya ditemukan di dalam wadah yang namanya Just Speak gitu. Wah, luar biasa. Dari tahap Kapadlan yang masih, istilahnya, masih berusaha menemukan jati diri ya, menol tadi sampai ke tahap sekarang, itu ada kendala nggak sih, Kak yang nggak terhadapin? Kayak di tengah-tengah, ah, nggak tahu, ah, capek, hopeless atau gimana itu. Ada nggak, Kak? Sebenarnya kalau ditanya kendala, setiap prosesnya pasti ada kendala. Tapi saya berusaha menikmati kendala itu. Dalam arti, semua masalah itu pasti ada solusi ya. Betul. Memang banyak hal-hal yang cukup, apa ya, menguras waktu, menguras pikiran, tapi ketika kita bekerja dengan passion kita, bekerja untuk sesuatu yang kita suka, itu rasa lelah itu hilang. Saya bisa bilang, dulu ketika saya bekerja untuk prestasi diri saya sendiri, saya merasa bahagia, tapi beda bahagianya saat saya bekerja di Jaspik ini. Ketika saya di Jaspik, membantu adik-adik dan teman-teman yang lain untuk bisa keluar negeri, bisa ikut Piala Dunia Scrabble juga, ketika mereka yang menang, puasnya itu beda. Berasa lebih berharga. Iya, rasanya yang bangga itu bukan hanya diri kita dan orang tua kita, tetapi mereka juga dan orang tua beserta teman-teman mereka bahagia. Kebahagiaan itu dibagikan istilahnya. Gitu. Lalu, Kak, ada nggak tips-tips atau trik yang Kak Padlan pakai? Bisa dikasih tahu ke teman-teman kira-kira apa yang harus mereka punya biar bisa kayak Kak Padlan sekarang ini. Oke. Sebenarnya, yang harus dipunya anak-anak muda sekarang, khususnya mahasiswa, yang pertama skill. Jadi, skill itu dapatnya dari pengalaman, dari kompetisi. Makanya saya selalu bilang, investasikan uang itu untuk ilmu dan pengalaman. jadi jangan takut keluar. Makanya kalau misalkan untuk kursus, atau untuk pengembangan diri, ikut workshop, seminar, nggak apa-apa, berbayar. Tapi nanti itulah yang bakal menjadi ilmu dan itulah yang menghasilkan uang sebenarnya. Oke. Jadi, yang pertama skill. Skill. Yang kedua apa, Kak? Lalu yang kedua ini yang sangat penting ya. Apa namanya, kalau saya selalu bilang, intinya, sama kan visi kita dengan visi orang tua. Wow, kenapa, Kak? Tapi kan sering banget, apalagi zaman sekarang ya, orang tua maunya A, tapi anaknya maunya B, atau mungkin D, agak jauh. Benar, benar banget. Gimana itu, Kak? Saya banyak banget dengar cerita yang istilahnya, anaknya mau masuk kampus universitas negeri ini, orang tuanya maunya kedinasan. Nah, itulah yang apa ya, pentingnya komunikasi. Jadi, basically gini, kamu itu adalah presiden dari kehidupanmu, sedangkan orang tua itu adalah menterinya. Orang terdekat. nasihatnya perlu didengar. Tapi balik lagi, we decide, keputusan ada di tangan kita. Tapi menteri kita berhak bersuara dan kita harus mendengarkan. Pada saat suara itu berbeda, nggak sesuai dengan pendapat kita, kita berhak berbicara. Kita berhak menyampaikan pendapat kita, mimpi kita, kita ceritakan. Mama, Papa, ini lo mimpi saya, ke depan saya melihat begini, begini, begini. Di situ mereka akan mengerti. Oh, begitu ya, nak. Kalaupun mereka nggak mengerti, pelan-pelan, itu butuh proses gitu loh. Nah, jadi selalu orang tua itu, apa ya, restu dan doanya itu sangat penting lah. Komunikasi lah ya, Kak, intinya, kuncinya. Karena kalau kita nggak komunikasi, pasti orang tua kiranya kita oke-oke aja, terus mau-mau aja. Iya. Yang ketiga, yang ketiga, ini yang terakhir ya. Oke. Tadi yang pertama, skill. Skill. Yang kedua, Samakan visi-visi dengan orang tua. Yang terakhir. Yang nomor tiga ini, jangan pernah takut gagal. Oh. Terkadang orang itu, nggak pernah memulai, karena belum mulai juga udah takut gagal. Mereka memakut. Banyak teman-teman yang istilahnya, mau mulai buat konten YouTube, atau mau mulai lomba pidato bahasa Inggris, atau mulai apapun itu, nggak pernah mulai, karena, aduh, nanti gimana ya kalau misalkan karyanya jelek, gimana ya kalau... Terus diombokin sama orang-orang mungkin. Padahal itu, cuma persepsi diri sendiri gitu. Dan itulah yang ngebuat orang-orang nggak pernah memulai. Makanya, mulai dulu. Gitu. Dari gagal itu juga mungkin kita dapat pengalaman-pengalaman, pelajaran. Biar nanti gagal yang kita temuin sekarang, nggak kejadian lagi ya, Kak? Pasti ada masalah. Pesan-pesannya buat teman-teman semua, atau semua yang menyaksikan, inspirasi ini, Kak. Oke. Pokoknya pesannya buat teman-teman semua, selagi masih muda, coba tekuni passion kalian gitu. Dan kalian masih punya banyak waktu untuk mencari tahu passion kalian di mana. Pada saat sudah ketemu passionnya di mana, tekuni. Maksudnya, gas pol lah. Dalam arti, jangan kasih kendor. Jangan siasihakan waktunya ya, Kak. Karena disitulah yang bakal, apa ya, menjadi jalan sukses untuk kita ke depan. Oke. Luar biasa. Oke, kesimpulannya teman-teman semua. Jadi, jangan pernah ngerasa mindel sama diri sendiri. Kembangin passion kamu semaksimal mungkin, sampai orang-orang sadar, kalau misalnya passion kamu itu patut untuk dihargai, dan nggak bisa diremehin atau rendahin lagi ya. Oke, selamat siang kepaduan, dan terima kasih. Iya, sama-sama, Faye. Di samping saya sudah ada kakak yang prestasinya udah nggak dilakukan lagi. Boleh perkenalkan ini dulu, Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya Reynaldia Aulia Kurniawan. Saya lulus dari Tanik Elektro Universitas Lampung. Saya dulu kuliah di tahun 2011. Oke, berarti dulu anak unida juga ya? Di tahun 2011. Dulu itu kakak ikut organisasi apa aja di universitas? Saya bisa jabatkan per tahun kayaknya. Oh, bisa. Soalnya kita nggak tahun sekali ganti universitas, apa namanya, organisasi gitu ya. Saya menghabiskan waktu tujuh tahun di bangku kuliah, teman-teman. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak harusnya kalian contoh, tapi bisa jadikan pelajaran gitu ya. Untuk ambil ilmu yang banyak ya, lagi. Di tahun pertama saya ikut AMJ. Oh, oke. Ya, di tahun kedua saya ikut BEM, BEM Universitas dan ISEC Unila. Wow. Di tahun ketiga dan keempat saya cuti, teman-teman. Cuti kuliah? Saya cuti kuliah untuk ikut program pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Wow, luar biasa. Jadi sempat untuk pertukaran pelajar di luar negeri nih, Kak? Iya, itu. Oh, tapi nanti kita bahasnya itu. Kita bahas, ya. Sampai dulu lagi, Kak. Terus, di tahun keempat ikut AMJ dan BEM Fakultas. Di tahun kelima saya ikut organisasi yang namanya... ISEC tadi? Bukan, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Wow, ada lagi. Saya sampai lupa gitu. PCMI itu organisasi alumni pertukaran pemuda antar negara. Di tahun 2015 juga dapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi. Dan juga di tahun 2015 saya alhamdulillah dikirim ke Jepang untuk mewakili Unila waktu itu. Ketika orang lain cutinya karena ada sesuatu yang kendala, ini benar-benar cuti yang benar-benar hasilnya terlihat jelas ya, Kak? Ya, jelas seperti itu. Tahun 2015, di situ 2016 mewakili sebuah organisasi sendiri sama teman-teman. Namanya Janis Jalan Innova Sosial. Itu NGO Non-Government Organization untuk berkegiatan sosial dan volunteer. 2016-2017, alhamdulillahnya berangkat ke program kepemudaan di USA. Wow, jadi mau mainannya nggak mau Indonesia lagi ya, Kak? Maunya bawa Indonesia buat ke luar negeri. Ya, memang seperti itu. Tingkat internasional. Lalu, Kak, prestasi apa aja yang paling menurut Kakak, nggak bakal Kakak lupain, paling tinggi saat Kakak dibangun ke kuliah? Prestasi apa ya? Yang menurut saya sih yang Kanada ya. Oh, yang Kanada. Kenapa tuh, Kak? Tahun ketiga. Karena Kanada itu adalah titik balik saya tuh. Saya menjadi diri saya yang sekarang itu ketika saya belajar di Kanada dulu. Jadi, memang dulu Kak Re ini bukan seperti sekarang? Bukan. Saya dulu sangat, apa ya, bisa dibilang introvert dan tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus kemana hidup ini, dan saya menemukan jawaban-jawaban itu di Kanada gitu. Jadi, itu yang sangat-sangat berkesan buat saya. Wah, luar biasa. Jadi, mungkin ada kayak, Kak, rasa dari diri yang introvert pengen jadi lebih baik atau segala macam. Itu gimana, Kak, caranya awalnya, Kak, ngelawan perasaan dari diri sendiri? Oke. Pertama, ini sih motivasi atau niat yang kuat dulu ya, teman-teman. Jadi, saya selalu percaya bosannya kita tidak ditanggirkan untuk hidup seperti ini. 25 tahun sekolah, kerja 40 tahun, pensiun, kemudian mati gitu. I believe in, we were meant to be better, we were meant to be something else gitu, in this life. Jadi, kayak, saya mau mulai pencarian saya dulu tentang siapa diri saya, dan saya ketemu. Itulah kenapa saya coba banyak hal gitu. Saya coba banyak komunitas supaya bisa ketemu. Dan, Alhamdulillah, gara-gara komunitas itu, saya bisa berangkat ke Tananda gitu, intinya. Oke. Oke. Lalu, Kak, selain udah sibuk dengan organisasi yang sampai keluar nanti, bolak-balik ya, bisa dibilang, ada kegiatan lain nggak seperti bisnis, Kak, atau apa, saat bangku ya? Iya, di bangku. Oh, saya sebetulnya terkejut mendengarnya, sibuk, lalu masih ada bisnis lain. Iya, saya, ini adalah brand saya ini. Apa itu, Kak? Kaffi, kaffi ini brand fashion yang saya buat di tahun 2017. Oke. Gitu, dan ini kaos bukan punya saya ya, ini hadiah gitu. Tadi abis ngisi seminar, dan dikasih merchandise sama si panitianya, kaos, dan dicetakin logo kaffi gitu ya. Tapi modelnya sengaja dibentuk seperti ini, apa, misalnya, nggak beda lagi. Beda-beda, ini kecuma nasional saja. Gitu, jadi ada bisnis, dan ya itu aja sih. Dan saya juga aktif mengajar di, di sini, di Just Speak Indonesia. Oke, jadi luar biasa banget teman-teman, selain udah prestasinya di mana-mana, bolak-balik ke luar negeri, terus sekarang juga mengajar ya, dari bangku yang mengajarnya, Kak? Iya, saya mengajar dari tahun 2014. Oh, cukup lama berarti? Mereka. 5 tahun ya? 5 tahun saya mengajar. Boleh, nanti bagi tips-tipsnya kira-kira bagaimana aja. Tapi nanti dulu, teman-teman, setelah yang satu ini. Di samping saya sudah ada kakak yang prestasinya udah nggak dilagutan lagi, boleh perkenalkan ini dulu, Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya, Renaldia Aulia Kurniawan. Saya lulus dari Tanik Elektro, Universitas Lampung. Saya dulu kuliah di tahun 2011, masuknya. Oke, berarti dulu anak unilah juga ya, Kak? Di tahun 2011? Oke. Dulu itu kakak ikut organisasi apa aja di universitas? Oh, saya bisa gambarkan per tahun kayaknya. Oh, bisa? Oh, jadi kita nggak tahun sekali gemti universitas, apa namanya, organisasi gitu ya. Saya menghabiskan waktu tujuh tahun di bangku kuliah, teman-teman. Ini adalah sesuatu yang tidak harusnya kalian contoh, tapi bisa diadikan pelajaran gitu ya. Untuk ambil ilmu yang banyak ya lagi. Bisa aja. Di tahun pertama saya ikut AMJ. Oh, oke. Iya, di tahun kedua saya ikut BEM, BEM Universitas dan ISEC Unila. Wow. Di tahun ketiga dan keempat saya cuti, teman-teman. Cuti kuliah? Saya cuti kuliah untuk ikut program pertukaran pemuda Indonesia-Kanada. Wow, luar biasa. Jadi sempat untuk pertukaran pelajar di luar negeri nih, Kak? Iya, itu. Oh, tapi nanti kita bahasnya itu. Kita bahas, iya. Terus, di tahun keempat ikut AMJ dan BEM Fakultas. Di tahun kelima saya ikut organisasi yang namanya... ISEC tadi? Bukan, ada lagi. Ada lagi. Wow, luar biasa. PCMI itu organisasi alumin pertukaran pemuda antar negara. Di tahun 2015 juga dapat penghargaan sebagai mahasiswa prestasi. Dan juga di tahun 2015 saya alhamdulillah dikirim ke Jepang untuk mewakili Unila waktu itu. Ketika orang lain cutinya karena ada sesuatu yang kendala, ini benar-benar cuti yang benar-benar hasilnya terlihat jelas, ya kan? Iya, jelas seperti itu. Tahun 2015, di situ 2016 merintis sebuah organisasi sendiri sama teman-teman namanya JANIS. Jalan Innova Sosial itu NGO Non-Government Organization yang kita rintis untuk berkegiatan sosial dan volunteer. 2016-2017, alhamdulillahnya berangkat ke program kepemudaan di USA. Wow, jadi memang mainannya nggak mau Indonesia lagi ya, Kak? Namanya bawa Indonesia buat kejuangannya. Iya, seperti itu. Lingkarin tarik yang nasional. Lalu, Kak, prestasi apa aja yang paling menurut Kakak nggak bakal kakak lupain? Paling tinggi saat Kakak dibangun ku kuliah? Prestasi apa ya? Yang menurut saya sih yang Kanada. Oh, yang Kanada. Kenapa tuh, Kak? Tahun ketiga. Karena Kanada itu adalah titik balik saya tuh. Saya menjadi diri saya yang sekarang itu ketika saya belajar di Kanada dulu. Jadi, memang dulu Kak Re ini bukan seperti sekarang? Bukan. Saya dulu sangat, apa ya, bisa dibilang introvert dan tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus kemana hidup ini. Dan saya menemukan jawaban-jawaban itu di Kanada gitu. Jadi, itu yang sangat-sangat berkesan buat saya. Wah, luar biasa. Jadi, mungkin ada kayak kak rasa dari diri yang introvert pengen jadi lebih baik atau segala macam. Itu gimana, Kak, caranya awalnya, Kak, ngelawan perasaan dari diri sendiri? Oke, pertama ini sih motivasi atau niat yang kuat dulu ya, teman-teman. Jadi, saya selalu percaya bosannya kita tidak ditanggirkan untuk hidup seperti ini. 25 tahun sekolah, kerja 40 tahun, pensiun, kemudian mati gitu. I believe in, we were meant to be better, we were meant to be something else gitu in this life. Jadi, kayak, saya mau mulai pencarian saya dulu tentang siapa diri saya dan saya ketemu. Itulah kenapa saya coba banyak hal gitu. Saya coba banyak komunitas supaya bisa ketemu. Dan, Alhamdulillah, gara-gara komunitas itu, saya bisa berangkat ke kanan anda gitu intinya. Oke. Lalu, Kak, selain udah sibuk dengan organisasi yang sampai keluar nanti bolak-balik ya, bisa dibilang, ada kegiatan lain nggak seperti bisnis, Kak, atau apa, satu kuliah? Iya. Oh. Saya sempat terkejut mendengarnya, sibuk, walaupun masih ada bisnis lain. Iya, saya, ini adalah brand, brand soalnya ini. Ada apa, Kak? Coffee, coffee ini brand fashion yang saya buat di tahun 2017. Oke. Gitu, dan ini kaos bukan punya saya, ini hadiah gitu. Tadi abis-bisnis seminar, dan dikasih merchandise sama si panitianya kaos dan dicetakin logo coffee gitu. Wow. Tapi modelnya sengaja dibentuk seperti ini, apa, berapa? Oh, nggak, 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 beda lagi. Beda, beda. Ini kan cuma nggak cemas aja. Gitu, jadi ada bisnis, dan ya itu aja sih. Dan saya juga aktif mengajar di sini, di Just Speak Indonesia. Oke, jadi luar biasa banget teman-teman selain udah prestasinya dimana-mana, bawa balik ke luar negeri, terus sekarang juga mengajar ya, dari bangku yang mengajarnya, Kak? Iya, saya ngajar dari tahun 2014. Oh, cukup lama berarti? Oh, lama. 5 tahun ya? 5 tahun saya ngajar. Boleh ya, nanti bagi tips-tipsnya kira-kira bagaimana aja, tapi nanti dulu teman-teman, setelah yang satu ini. Kalau saya, saya percaya tidak, seseorang tidak akan ditakdirkan menjadi superman, maksudnya gimana tuh? Ketika ada mata kuliah, misalnya kita ngambil mata kuliah ada 6 tuh, 6 mata kuliah. Kita hanya jago di 3. 3-nya lagi kalau kita mau lurus, yaitu kita minta bantuan sama teman-teman yang menjago di situ, gitu. Contohnya saya dulu ke rumah saya adalah di bidang elektronika dasar, tuh. Saya belajar sama dia, dan dia belajar sama saya di bidang bahasa Inggris, misalnya. Jadi bakter ya, bakter ya? Iya, bakter juga di bahasa Inggrosis, gitu. Itu dulu yang pertama, supaya belajarnya itu benar-benar bisa maksimal. Kalau misalnya kita individual, sekarang udah gak jaman, deh, itu apa namanya, kompetisi ya, kita sekarang jamannya kolaborasi, itu. Mau. Bilangkan, kok, kok. Bisa ya, dikutip untuk diposting di Insta-nya. Tentu saja. Tapi saat ujiannya jangan nyontek, sebelumnya belajar sama-sama, gitu, di lab, segala macem. Satu ujian beda lagi? Satu ujian beda, itu baru kompetisi, itu saat ujian, jujur. Yang kedua, gak? Yang kedua, I believe in work-life balance experience, gitu. Jadi, kalau misalnya kamu untuk akademik menghabiskan waktu 4 jam 1 hari, atau lebih, berarti untuk kehidupan sosial pun 4 jam 1 hari, gitu. Oh, harus balance that, ya? Balance, gitu. Itu cara nakar paling gampang, gitu ya. Belum quality-nya, baru kuantitinya. Dan juga, in a religion matter juga, kita habiskan waktu untuk dunia 8 jam, berarti untuk Tuhan juga 8 jam. Maksudnya lebih banyak, mungkin, ya? Iya, of course, gitu. Dan, I believe in that principle, gitu. Yang ketiga, Kak, kira-kira apa, nih? Yang ketiga, if you are the smartest person in the room, then you are in the wrong circle. Jadi, kalau misalnya kamu adalah seseorang yang paling pintar di lingkaran itu, berarti kamu adalah berada di lingkaran yang salah. Wow. Iya, kenapa? Gimana caranya kamu tuh orang paling bodoh di lingkaran itu? Maksudnya apa? Selalu cari lingkaran di atas kamu yang bisa kamu gunakan untuk belajar, gitu. Oh, ini selalu harus akan ingat? Nah, itu. Oke. Jadi, kalau kita merasa paling pintar itu bukan, itu tandanya, kita tuh udah salah gaung, gitu. Benar. Terus, Kak, itu kan tadi tips untuk belajar dan untuk berprestasi. Betul. Nah, kira-kira, Kak, kan tadi sibuk banget, nih, ada bisnis juga, terus organisasi segala macem. Itu gimana cara kakak membagi waktunya? Management waktunya gimana tuh, Kak? Oke. Yang pertama, set your priorities straight, gitu. Kalau saya dulu, gagalnya saya adalah membuat prioritas. Sehingganya semuanya dikerjain berbarengan. Dan itu tadi, pelajaran saya adalah, we are not superman, gitu ya. Jadi, kalau misalnya prioritas kamu adalah akademik, yaudah. Akademiknya nomor satu, sisanya organisasi. Kalau misalnya kamu mau, oh, inilah, gue mau value yang lebih baik, gitu, yang lebih keren. Yaudah, akademiknya nomor dua, dan itu harus siap, gitu, dengan itu. Dengan konsekuensinya. Betul, ya kan? Dan kalau misalnya mau jalan semua, ya itu harus pintar-pintar delegasi. Kalau misalnya, oh, organisasi lagi ada kerjaan, dan kuliah ada kerjaan. Kalau misalnya bisa delegasi, misalnya kerja tim, delegasi kita bagi tugas, bagus. Kalau nggak bisa, kerjain sendiri. Dan begitu pun di administrasi, kalau misalnya di delegasi, delegasi. Dan di edukasi, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener fleksibel and resilient itu sih kuncinya. Selain itu, Kak, yang keduanya apa lagi ya? Untuk? Untuk yang bagi waktu, selain itu. Untuk yang bagi waktu ya, know your time wasters. Kamu harus tahu apa sih yang ngabisin waktu kamu satu hari itu? Biasanya itu... Sekarang gini pertanyaannya, kamu nonton bola, punya waktu. Tapi kenapa kuliah nggak punya waktu? Lucu gitu. It's just about your priority. Nobody is busy. It's about priority. Tapi nggak bener ya, Kak? Kalau ada kalimat yang menyatakan, jangan sunahkan yang wajib, dan wajibkan yang sunah. Tuh. Priority. Iya, bener banget. Terus, Kak, terakhir nih, kira-kira ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan? Tadi apa ya pesannya? Halo, Kak, sebelum biar inget-inget lagi, mungkin boleh lah inget-inget dulu ceritain ke teman-teman, prestasi yang di luar negeri kan tadi banyak tuh, di Kanada segala macam. Cara kakak mendapatkan itu mulai dari tesnya, atau bagaimana? Oke. Organisasi yang boleh ceritaikan dulu. Intinya gini, kalau kamu mau dapat beasiswa apapun itu, you have to be someone. You have to be someone in this life, Kak. Misalnya gini, ada sebuah beasiswa, Veronica, IPK-nya 4. Wow, amin. Misalnya, IPK-nya 4, terus lulusan cepat, kumulat, bikinnya bagus lah ya. Sangat-sangat brilliant sekali. Kemungkinan ada sebuah beasiswa pendidikan, kepemudaan, kepemimpinan, dan segala macam. Lawan kamu adalah seorang yang IPK-nya paling cuma 3, tapi dia adalah penggiat gerakan cinta anak yatim selampung. Kira-kira yang menang yang mana? Ya, yang itu kan? Ya, you have to be someone in this life. Kalau kamu mau dapat beasiswa yang seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dapat beasiswa research, yang akademik, ya tentu saja hal-hal seperti itu yang didahulukan. Jadi kayak gitu caranya. Know your goal and be someone in your life. Dulu berarti kakak juga, itu masuknya ke bagian akademik dong ya? Dan juga penggiatan? Ya, gak ada di beasiswa saya itu yang akademik. It's all pure leadership gitu. Karena saya sadar, saya itu gak passion, bukan gak passion. I'm not really good in engineering field gitu. So I know where I'm good at and that's where I go gitu. Saya tahu di mana, saya jagonya dan saya di situ gitu. Benar, saya harus mengembangin apa yang kita punya. Ngapain fokus sama kalau remahan, kan? Kalau kekuatan dikuatin gitu dong. Nah, udah mulai ingat kak pengembangannya? Misalnya-misalnya adalah, saya kuliah 7 tahun itu jangan ditiru. Jangan ikutin. Intinya itu ya, kalian boleh beraktivitas sehebat mungkin, tapi please prioritaskan kuliah kamu, akademik kamu. Karena itu tanggung jawabmu dengan orang tua. Setelah itu kalau mau ngapain, it's up to you. But please be the best person of yourself and don't neglect your study. That's all. Oke, itu teman-teman. Jadi kesimpulan dan intinya, jangan pernah nanggung-nanggung kalau ngakut sesuatu. Kalau kalian udah memilih sesuatu, bersama dengan konsekuensinya dan juga bertanggung jawab dengan pilihan kamu. Betul ya, kan? Betul banget. Oke, kalau gitu selamat siang. Saya Peranika Priyana. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat sore, selamat datang di Mari Bicara. Saya Muhammad Alamfali, Tuan Rumah Mari Bicara. Pada sore kali ini, kita akan membahas tentang sebuah isu mendasar tentang hak-hak perempuan, di mana isu-isu tersebut menjadi populer pada saat kali ini sebelum isu pemilu tersebut naik. Untuk itu, saya akan mengundang beberapa teman saya sebagai tamu dalam acara kita, ya ini Mari Bicara. Yang pertama ialah Halvanur Faiza, lalu Sindi Ambar Ananda, yang terakhir ialah Panji. Baik, para untuk para tamu untuk memasuki ruang diskusi. Oke, selamat datang teman-teman di Mari Bicara. Selamat datang. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri biar penonton kita tahu siapa sih teman-teman kita ini dari Panji dulu, Panji. Kenalin nama saya, Mohd Panji Pratama, dari Ilmu Komunikasi Unila, Angkatan 17. Ya, perkenalkan, nama saya Halvanur Faiza, saya dari administrasi negara 2017. Kenalin nama saya Sindi Ambar Ananda, saya dari ekonomi syariah UIN TADEN TANAMPUNG. Terima kasih buat, atas perkenalannya. Jadi, pada kesempatan sore kali ini, kita akan membahas tentang isu feminis ya. Feminis itu tentang hak-hak perempuan itu ya. Karena, intinya, pada zaman dahulu, banyak orang-orang, terutama banyak perempuan, ini menuntut hak-hak kayak misalnya, hak kesamaan bayaran, hak kesamaan pekerjaan, hak kesamaan yang lainnya. Nah, jadi kita di sini pengen ngebahas nih, dari sudut pandang mahasiswa sekaligus universitas kita. Karena, kadang-kadang kita sering nemuin loh di akun sosial media kita, kita sering nemuin di tempat kita berselancar di dunia maya. Katanya di universitas ini banyak terjadi, tidak menghormati perempuan ibaratnya. Perempuan kadang diselewengkan hak-haknya gitu. Jadi, menurut Mbak Sindi, bagaimana pendapatnya? Ya, kalau pendapat saya pribadi, bagaimana ya? Ya, sebagai perempuan nggak enak aja gitu dianggap yang paling lemah. Kan, rata-rata orang, masyarakat Indonesia rata-rata itu menganggap yang paling kuat itu adalah laki-laki. Kayak perempuan itu cuma bisa jadi ibu orang tangga doang gitu. Ada sih, gitu aja. Kalau misalnya di universitas Mbak Sindi sendiri, ada nggak kayak misalnya hak-hak perempuan itu kurang dikasih gitu? Kayak misalnya kan laki-laki lebih mau menang sendiri, lebih egois gitu. Ada nggak kira-kira? Yang saya tahu sih nggak ada ya. Rata-rata kalau di WIN itu, laki-laki itu lebih mengutamakan perempuan gitu. Karena menghargai. Menghargai. Kalau dari Halva gimana? Iya. Jadi kalau bicara mengenai feminis sendiri, ini tidak hanya berbicara terkait dengan hak wanita. Atau memperjuangkan hak wanita. Tetapi di feminis sendiri, ini memperjuangkan tentang rule gender. Gender rule atau peran gender. Nah, di sini saya ada pro dan kontranya. Saya setuju ketika itu membahas terkait memperjuangkan hak-hak wanita. Seperti dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Khususnya di Universitas Lampung sendiri, telah setara ya, peluangnya, haknya sama gitu. Kalau di Universitas Lampung. Hak untuk sama-sama boleh mencalonkan. Hak untuk sama-sama bisa masuk berpendidikan itu baik. Baik. Tapi kalau misalkan menyangkut terkait gender roles atau peran gender, di sini kita harus lebih memahami lagi. Ada konsep seksnya, ada konsep gendernya. Dan di sini ternyata ketika ditumburkan dengan syariat, itu ada yang miss gitu. Tidak sesuai gitu. Tidak sesuai. Jadi, di sini saya tidak setuju di bagian itunya. Yang kira-kira dibenturkan dengan syariat itu apa kira-kira? Contohnya, dalam peran gender sendiri, di sini arti dari seks sendiri itu adalah perbedaan antara laki-laki dan wanita berdasarkan biologisnya. Jadi, kalau misalkan wanita dan laki-laki berarti bedanya jenis islaminya dan alat-alat lainnya. Nah, kemudian kalau gender sendiri ini perbedaannya terkait masalah ini, apa, karakteristik yang dinisbatkan kepada laki-laki dan perempuan. Contoh, laki-laki ini kan dinisbatkannya sebagai kaum yang kuat. Yang kaum kuat, terus habis itu melindungi, mengayomi, dan sebagainya. Nah, kalau yang wanita, itu kebalikannya, lemah remu, penyayang, itu adalah fitranya gitu. Tapi kalau kamu menolak gender itu tidak sesuai dengan seks. Jadi, kamu maco, itu bukan karena kamu laki-laki, tapi karena kamu hidup di lingkungan maco. Jadi, itu yang bertentangan dengan syariat. Dabu, kalau dari Panji gimana? Kalau dari saya, saya setuju dengan mbak ini, karena kalau menurut saya memang ada pro dan kontra-nya. Kalau pro-nya itu saya lebih ke arah, misalnya, tidak semua pekerjaan laki-laki itu bisa diatur sama semua perempuan. Misalnya, salah satu kuli bangunan. Itu kan tidak mungkin perempuan mau jadi kuli bangunan, itu kan memang tugasnya laki-laki. Nah, saya itu lebih ke arah, istilah kata kalau perempuan itu kayak misalnya di kantoran, jadi direktur, jadi istilah kata jadi staff ahlinya. Banyak kok sekarang yang udah ada perempuan hebat. Contohnya kayak Megawati, itu dulu mantan presiden kan. Nah, itu perempuan. Dia, bahwa dia berani, saya walaupun gendernya perempuan, saya bisa maju jadi presiden. Nah, kalau kontra-nya, saya itu paling kayak misalnya banyak lelaki yang mengikuti ego-nya aja. Misalnya, kamu nih pokoknya harus jadi ibu rumah tangga ya. Nggak boleh jadi, misalkan pekerja, kamu ngurusin anak, segala macam, kayak gitu. Kontra-nya di situ aja, karena emang pada dasarnya wanita itu kan emang diciptakan lemah-lembut. Terus, apa, bisa kata ngomong anak, gitu kan. Nggak yang buat pekerja seperti laki-laki. Kalau menurut saya itu aja. Ada yang mau nanggapi nggak dari sebelum saya ngelempar isu yang ini lagi? Nggak ada sih. Tapi, saya tertarik nih tentang syariat ya. Tentang kalau misalnya, tentang feminis di dunia syariat sendiri. Kalau dari sudut pandangan saya sendiri, kan feminis itu tuh dibaginya itu banyak. Kalau feminis itu kayak sebuah gerakan, sebuah paham yang umum ibaratnya. Nah, tapi di feminis itu tuh ada tiga, feminis liberal, feminis sosialis, sama feminis radikalis. Nah, dari tiga ini, feminis liberalis atau nggak feminis sosialis itu kayak misalnya, saya cewek, terus saya paham saya liberal, kalau nggak paham saya sosialis itu kayak paham pemahaman politik itu lah. Tapi yang radikal ini memang, apa sih namanya, kayak dia tuh lebih tuju ke perempuan jendernya tuh ke arah lesgi di radikal itu. Karena mereka kayak misalnya mereka tuh nggak mau menikah, terus mereka juga nggak mau ini. Tapi kalau misalnya dari sudut pandangan saya yang saya ceritakan tadi tuh, feminis itu masih perlu. Karena kalau misalnya ibaratnya, feminis radikalis ini dari sudut pandangan saya ini sebuah oknum aja lah. Oknum feminis yang ibaratnya otaknya kurang gimana gitu. Tapi kalau misalnya radikalis sama sosialis itu menurut saya sih fine-fine aja sih. Karena ibaratnya saya dan teman-teman yang lain itu memperjuangkan hak-hak perempuan. Jadi gimana? Ya, saya balik lagi bahwasannya feminis ini hakikannya nggak hanya memperjuangkan hak perempuan. Kalau misalnya memperjuangkan hak perempuan itu sama aja dengan namanya emansipasi. Jadi disini bedanya antara emansipasi dengan feminis yaitu dimana feminis ini dia lebih kepada menekankan dari abad akhir 18 sampai dengan sekarang dia menekankan kepada peran gender. Peran gender. Dimana peran gender itu bukan kodrat. Yang mana bisa berubah loh seberkembangnya waktu. Misalnya contoh, kayak tadi wanita itu nggak bisa dipaksa buat patuh sama suaminya. Karena dia punya kebebasan untuk hak yang sama gitu loh. Contoh, kan kalau dalam syariat itu laki-laki pemimpin atas perempuan kan. Ari Jalu, Kau Mawamun Alenisa. Tapi kalau di paham feminis nggak boleh kayak gitu. Itu namanya penindasan. Mbak Sindi, boleh saya menanggapi gimana pendapatnya tentang penindasan itu gimana? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Alva. Memang benar perempuan itu nggak bisa gitu. Harus selalu nurutin apa kata laki-laki. Walaupun laki-laki itu adalah imam gitu ya. Karena ya perempuan juga emang punya kebebasan. Dia punya keinginan sendiri yang pengen dia capai gitu. Ya gitu aja. Jadi kira-kira membatasi nggak sebenarnya? Feminis itu sebenarnya membatasi atau kayak gimana? Menurut Mbak Sindi itu? Feminis itu menurut saya batasi juga nggak ya. Tapi ya gimana sih? Ada banyak hal-hal yang lainnya yang bisa disetujuin, yang nggak gitu. Kalau gimana sih pendapatnya? Kalau pendapat saya sih, feminis itu bukan soal dibatasi atau tidak ya. Menurut saya itu lebih kepada karakteristik dari orangnya sendiri. Misalnya, kayak misalnya saya sudah punya istri. Saya itu kalau karakter saya emang keras atau istri kata pengen ngatur-ngatur kayak gitu. Ya si istri juga mau tidak mau, ya dia harus istri kata ngikutin. Cara laki-laki itu misalnya, kamu harus kayak gini. Ya, gini. Kalau misalnya perempuan itu memberontak, nanti malah jadinya bakal pecah. Kayak misalnya, cerai. Nah itu kan cerai itu gara-gara ya si laki-laki dan perempuannya ini kan sering ribut. Dan juga perempuannya sering istri kata, Saya ini bisa kayak gini loh mas. Saya ini bisa kayak gini. Jangan kamu ngatur-ngatur saya terus. Saya juga punya kebebasan. Itu tergantung sebenarnya dari semua karakteristik individu kembali itu. Dan kalau menurut saya yang tadi Alam sampaikan, yang menurut saya yang feminis radikal itu, sebetulnya itu kenapa perempuan itu tidak mau nikah atau tidak mau istri kata pacaran dengan sesama, apa, dengan beda gender. Misalnya laki-laki. Itu bukan dari si perempuannya. Itu ada istri kata serangan batin sebelum dia menjadi lesbian. Itu ada satu psikolog itu. Dia itu kayak gak seneng. Dia itu selalu dimarah-marahin sama laki-laki. Dia itu selalu diserang sama laki-laki. Itu nanti jiwanya itu, itu istri kata kayak terganggu, terguncang. Kayak, ah enggak lah pokoknya laki-laki ini kayak gini-gini. Kok gue lebih nyaman ya sama perempuan. Jadi kalau kayak gitu, perempuan ini perlu diberi hak feminis dong? Iya, sebetulnya emang perempuan zaman sekarang harus diberi hak feminis. Karena apa? Semakin zaman ini berkembang, itu semakin pola pikir seseorang itu maka berubah. Kayak misalnya zaman dulu. Kayak zamannya... Oke, kita break dulu. Karena udah segmen masuk segmen selanjutnya. Kita bakal lanjut tentang pembicaraan feminis ini. Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di acara kita, mari bicara. Pada di segmen ini kita bakal melanjutkan tentang pembicaraan tentang hak-hak feminis yang sempat ada di segmen satu tadi. Baik lanjut, gimana Panji? Tentang hak-hak yang tadi penindasan itu. Jadi feminis itu diperlukan apa enggak sebagai pembebasan perempuan itu sendiri? Kembali lagi yang saya tadi ngomongin, sebetulnya perlu karena semakin hari atau semakin zaman berubah, pola pikir seseorang itu semakin berubah. Misalnya kayak misalnya pada zaman dahulu, pada zaman Nabi, pada zaman Nabi itu istri-istri pada nurut. Apa yang dipintahin, istri kata, perintahin oleh suami misalnya, Umi, kamu tuh harus kayak gini, harus aura tertutup segala macam. Tetapi lihat zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang misalnya, kayak baru pacaran aja, bisa kata udah dikekang, aku nih apa sih, kan kita baru pacaran, kita belum suami isi, itu masih pacaran, bisa katakan. Nah, jadi semakin zaman ke sini, semakin berubah juga pola pikir seseorang, gitu. Kalau menurut saya gitu. Ada yang menanggapi enggak, Diana? Ya, jadi kan tadi Alam bilang terkait apakah feminis ini mengekang atau membebaskan. Kalau menurut saya pribadi, feminis ini juga membebaskan, memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap akses pilihan yang diberikan pada wanita, gitu. Dan di sini yang menjadi permasalahnya ketika kebebasan tersebut meleceti syariah, syariat. Ketika enggak, enggak apa-apa, silahkan, gitu. Kayak tadi, nyalon anggota dewan, sebagainya macam, enggak apa-apa. Mau sekolah setinggi-tingginya, enggak apa-apa. Tapi kalau udah menyatu syariat, ini yang dipermasalahkan. Kemudian tadi yang masalah memberikan kebebasan, kebebasan memilih. Jadi dulu sebelum adanya feminis, jadi kalau misalkan di bis, laki-laki dan perempuan, itu identiknya cowok itu pasti ngalah, kan, berdiri, kan. Iya enggak? Cewek yang duduk. Kalau misalkan ada cewek berdiri, tiba-tiba cowok mempersiakkan cewek duduk. Cewek duduk, gitu kan. Itu, itu, sebelum adanya feminis. Jadi kalau sampai, fam itu sampai ini nih, sampai sekarang, masyarakat berpikir gini, kalau misalkan ada cewek yang lebih didik, cowok dodok, berarti kamu harusnya ngalah, dong. Itu namanya fam feminist. Yang mana gender itu ditetamu bahwa cowok itu kuat, cewek itu lemah, makanya kamu harus duduk. Nah, fam feminist ini melawan, sebenarnya. Melawan bahwasannya, wanita itu punya kebebasan. Kebebasan, kalau dia mau berdiri ya is oke, kalau mau duduk ya is oke, gitu. Gitu juga tentang bayaran, bayaran terkait traktiran cewek cowok kalau lagi pacaran. Biasa kalau zaman dulu sebelum adanya feminis, cowok itu yang selalu naktir, ya enggak? Nah, tapi kalau di era adanya feminis, ini dibebaskan. Iya. Kesepakatan bersama, gitu. Gimana sih, Indi? Mau menanggapin enggak? Saya mau menanggapi, saya kurang setuju oleh pendapatnya Mbak Alva tadi, karena menurut saya, yang masalah kebebasan terakhir itu enggak kayak gitu, Mbak, sistemnya, Mbak. Karena bagi kami, seorang lelaki-laki itu, itu udah suatu kayak tradisi. Maksudnya tradisi itu enggak bisa diubah, gitu. Kamu ya yang bayar, enggak bisa. Itu udah istilah kata menyangkut harga diri, Mbak. Ya, itu enggak ada feminis lagi. Jadi lelaki-lelaki itu enggak mungkin dibayarin, Mbak. Lelaki-lelaki itu enggak mungkin dibayarin. Berarti Anda bukan seorang feminis, karena tadi saya membawakan feminis itu seperti itu, gitu loh. Tapi saya ingin tertarik tentang masa adibas. Kenapa kalau misalnya kita, cewek itu masuk di bus terus, enggak dipersilahkan buat duduk kalau enggak, ibaratnya membebaskan, kan? Karena sebenarnya kalau misalnya kita mempersilahkan seorang wanita itu duduk, seakan-akan lelaki memberikan image kepada seorang cewek, wah cewek ini lemah. Nah, jadi kenapa di feminis, punk feminis itu membiarkan perempuan untuk berdiri? Karena dia itu punk feminis menganggap kalau perempuan dan lelaki itu dulu sebuah subjek manusia yang sama kekuatan, samanya sama. Jadi kalau menurut saya sebagai, menurut saya dalam sudut pandang saya dan opini saya, karena itu enggak salah lah. Justru kalau menurut saya, yang salah itu kalau misalnya ketika saya naik bus, terus ada seorang wanita yang bilang kayak gini, ah, masa sama cewek yang enggak mau ngalah? Nah, itu menurut saya itu salah. Karena menurut saya, yang dalam opini saya, itu siapa cepat dia dapat. Karena kalau misalnya kita berpacu kepada perempuan itu lemah segala macem, kita balik lagi ke jaman dulu, jaman kita penjajan. Penjajan, perempuan yang enggak lemah, enggak bisa ngapain, akhirnya di dapur. Perempuan yang enggak bisa ngapain, akhirnya di dapur. Kembali lagi di situ. Nah, persepsi yang kayak gitu dibangun untuk, yang dibangun oleh feminis untuk menghilangkan persepsi-persepsi kayak gitu loh. Gender. Persepsi perempuan lemah, perempuan ini. Jadi harusnya di persepsi yang awal kali, pertama kali dibangun oleh feminis, yalah perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Terutama dalam sejarahnya nih, sejarahnya. Pertama kali itu dibangun buat dihukum. Dalam part hukum. Karena dihukum itu tuh menganut saksi itu kan minimal, eh, saksi itu syaratnya dua orang laki-laki. Nah, di feminis ini ingin mengangkat, perempuan pun bisa menjadi saksi dalam hukum itu sendiri. Kira-kira gimana menurut pandang? Mbak Sidik, gimana? Sudut pandang dari tadi belum? Kalau menurut saya sih, benar kata alam tadi. Tapi kalau misalnya dalam bis gini, ada perempuan dan laki-laki. Laki-laki itu yang duduk perempuan yang berdiri. Seharusnya laki-laki itu tanpa perempuan ngomong gitu, harus nyadar diri sendiri. Harus nyadar diri sendiri. Oh, saya ini laki-laki, dia perempuan. Mungkin saya harus ngalah. Kalau menurut saya, kalau ada laki-laki itu, ya dia punya hati aja sih gitu. Secara ngalah, saya tidak punya hati. Lanjut-lanjut. Udah, gimana? Dari cara seperti ini kan berarti sudah membuktikan ya, bahwa feminis itu tidak benar-benar ada. Karena apa? Sebagai kodrat, seorang wanita, dia menganggap bahwasannya wanita itu memang lemah gitu loh. Bukan lemah, wanita itu harus dilindungi. Ketika dia capek, ya ada yang lebih kuat dong, yang diri gitu kan. Berarti membuktikan biasanya gender ini tidak sesuai, bukan emang fitrah gitu. Berarti emang menantang dari konsep feminis sendiri kan. Kalau feminis tadi bilang, Anda bilang, bahwasannya gender itu tidak tergantung dengan jenis kelamin. Maksudnya tidak berkodrat. Jadi, ya semua kuat. Wanita kuat, ini kuat. Cewek-cewek kuat, ini kuat. Gitu kan? Iya, iya. Nah, tapi secara tidak langsung, ini sudah ada buktinya bahwasannya wanita itu sebenarnya ingin dimengerti. Nah, itu kan kodratnya. Berarti emang telah menentang dari apa yang difahami oleh kaum-kaum feminis. Kalau saya sih, menanggapi perempuan yang ingin dimengerti itu menurut saya itu sebuah apa ya? Sebuah... Kodrat itu. Kalau dibilang kodrat, mungkin semua yang ingin dipahami itu bukan satu dua orang saja. Tapi, kalau misalnya menggeneralisir perempuan, kodrat perempuan yang dimengerti, menurut saya pasti bakal ada perempuan yang bilang, saya tidak seperti itu, saya tidak seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu sebuah karakteristik saja kali. Karena karakteristik, misalnya Halva kalau enggak Cindy, karakteristiknya pengen dimengerti. Tapi belum tentu perempuan lain atau enggak itu, karena kita tidak punya hak buat menggeneralisir mereka. Nah, gitu kalau menurut saya, kalau misalnya Mbak Cindy, siapa? Cindy sama Halva ingin dimengerti kan sebagai seorang wanita, kata-kata. Tapi, buktinya, banyak kan? Perempuan itu tuh, ya ingin diberikan kebebasan. Mereka ingin dimengerti, tapi ingin diberikan kebebasan. Nah, itu yang diinginkan oleh feminis, menurut saya. Gimana, Anji, pendapat kamu tentang ini? Perempuan pengen dimengerti, tapi pengen diberikan kebebasan juga? Kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing sih, sebetulnya. Karena sifat semua perempuan itu enggak sama, ibarat kata kayak laki sih. Kayak misalnya, saya ini pengennya makan ayam, nah kamu pengennya makan mie. Kan beda, udah itu beda. Dan juga saya kurang setuju dengan konsep feminis yang menurut kamu itu, yang kayak misalnya perempuan ini kuat. Karena bukan gitu, di dalam etika ini ya, etika seseorang laki-laki, dikala kalau misalnya cewek berdiri, si cowok ini duduk, kayaknya si cowok ini merasa, kok gue ini kayak enggak jantan gitu, kayak bukan laki gue nih. Nah, gitu, kalau menurut saya gitu. Jadi feminis ini, sebenarnya antara pro dan kontra itu emang ada. Tapi emang kebanyakan sih, istilah kata, masih banyak di luar sana yang tidak mengerti feminis. Karena ya itu, kurangnya sosialisasi, misalnya kayak misalnya, emang Google udah ada. Tapi kan Google tidak secara terang-terangkan, bisa kata feminis tuh kayak gini-gini-gini, enggak ada pengertian sama sekali gitu. Menurut saya gitu aja sih. Tapi kita enggak bisa memungkiri nih, teman-teman yang di sini, kita yang perempuan bisa sekolah karena ada sejarah feminis zaman dulu. Ya, contohnya emasifasi wanita oleh RAKART ini, ya enggak? Jadi, mau kita memungkiri sebagaimanapun feminis, kita tidak percaya feminis, kita enggak percaya. Jadi, feminis punya plot sejarah sendiri buat mengaruhi kita sampai saat ini, percaya enggak? Iya, RAKART ini itu sebenarnya bukan lebih ke feminis ya, dia lebih ke emansipasi wanita. Tadi saya jelaskan beberapa yang emansipasi, emang saya respect atau saya setuju gitu, karena emang memperjuangkan hak-hak. Tadi yang emang saya bagian enggak setuju di pihak feminis adalah terus gendernya, gitu. Yang menganggap sama-sama itu tadi, karena emang kondratnya enggak sama. Tapi, buat foreign information aja ya, siapa? RAKART ini berbincang dengan seorang, kenapa dia dapat ibaratnya inspirasi, dapat sebuah ideologi tentang emansipasi wanita, karena dia berkirim surat dengan salah satu tokoh feminis sosialis di Belanda. Itulah kenapa dia ingin terus meningkatkan feminis. Mungkin dalam bahasa emansipasi, tapi dia ingin mengungkapkan dalam bahasa emansipasi sebagai bahasa sederhana, biar enggak ngambil ideologi dari barat. Oke, kita bakal lanjut di segmen selanjutnya, setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Al-Nafali, di Mari Bicara. Pada segmen ketiga, pada segmen kali ini kita akan membahas tentang, bagaimana sih, universitas memandang tentang isu feminis dan hak-hak formalitas sendiri. Karena, banyak kasus yang kita lihat di media sosial tentang menyinggung hak-hak perempuan itu sendiri. Kayak misalnya, pelecehan ketika skripsi. Lalu, akun-akun Unila cantik, akun-akun Win cantik. Terus, ya, belum lagi kayak misalnya kejadian kayak, ketika suatu acara di universitas yang bisa mengurangi hak-hak perempuan, menyinggung hak perempuan. Terus, ada juga yang bilang, kayak, pemimpin di salah satu, yang saya, ketahu ini, ada salah satu organisasi yang bilang, pemimpinnya jangan perempuan, karena mereka dibatasi oleh bla-bla-bla. Nah, itu kan masih, hal penyakit yang terjangkit sih di universitas kita saat ini. Menurut, Alva kayak gimana? Kalau ini kan, respon dari universitas, kan? Ya, universitas. Kalau respon dari universitas sendiri, saya kurang tahu. Cuman, saya lebih melihat, melihat, melihat respon dari pihak rektorat, yaitu, kalau untuk dosen yang melakukan pelecehan, ketika ada yang melapor dan ketahuan, pasti diberhentikan. Ada contohnya, soalnya, ya nggak? Kemudian, untuk akun-akun yang cantik, yang mengeksploitasi, wanita, kalau menurut, faham feminis sendiri, itu, kalau dia mau, itu oke, kalau dia nggak mau, baru itu dipermasalahkan. Kalau dari respon unila, nggak pernah ada respon. Kalau dari sudut pandang, kalau dari sudut pandang saya, itu bener apa nggak? Kalau misalnya, merasa dieksploitasi nggak sih, ketika hak-hak lu, misalnya lu ngepost foto, misalnya kamu ngepost foto, terus fotonya diambil buat diripost tanpa saya izin kamu, gimana? Kalau saya sendiri setuju dengan Faham Feminis, kalau di bagian ini, di bagian ini setuju. Karena apa? Karena di sini harus sama-sama rela, sama-sama mau, gitu. Ketika saya udah siap majang foto, terus orang lain ngomong baik-baik sama saya, saya bakal mau, gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak mengizinkan, ya jangan, karena itu my body is mine, gitu kan? Kalau menurut Faham Feminis, gitu kan? Kalau Cindy gimana? Kalau menurut saya, yang dari akun-akun yang tiba-tiba ngepost foto kita, saya tuh kurang setuju ya, mereka asal posting, gitu. Kan banyak yang tanpa izin, tau-tau foto kita ada di akun itu. Ya saya kurang setuju aja, siapa tau kan, yang punya akun itu, dia nggak mau disebar, atau dia cuma pengen tau, follower-followernya aja yang tau foto-foto dia, gitu. Jadi ya itu bisa jadi untuk privasi diri sendiri, sih. Jadi harusnya tuh, itu udah melanggarak perempuan belum, menurut Mbak Cindy? Melanggar sih enggak, tapi ya kayak kurang sopan aja, gitu mereka. Berarti lebih ke arah norma ya? Ke arah norma sosial. Kalau menurut Panji gimana? Sebagai laki-laki nih? Kalau saya sebagai laki-laki sih ya, itu kalau emang dia nggak mau, isya kata, foto dia di-share ke media sosial, kayak misalnya diambil dari akun lain, nggak tanpa izin, isya kata nggak ngomong apa, tiba-tiba bilang, loh kok foto saya udah ada di Unila cantik. Itu kembali lagi kepada yang punya akun. Dia, saya setuju dengan kata, Mbak, apa, namanya Alfa, itu karena sebagai feminis ya, itu udah risiko. Namanya, kita udah, di media sosial itu udah, luas, udah isya kata udah berkembang, lebih jauh lagi daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau emang kamu nggak mau di-explose, kayak misalnya di foto kamu diambil, ya nggak usah pakai media sosial. Masih pakai media sosial. Iya. Tapi intinya, melanggar hak perempuan apa nggak sih, menurut? Sebenarnya kalau melanggar sih, itu tergantung, tergantung dari sudut pandang seseorang. Sebagai laki-laki? Sebagai laki-laki, saya tidak. Karena apa? Ya laki-laki, ya tahu sendiri laki-laki gimana kan? Senang lah ya. Namanya ada kew, kew ini cantik, berjilbab gitu. Tapi itu, menurut laki-laki ya, itu termasuk eksploitasi perempuan nggak? Sebetulnya, kalau menurut saya, itu iya. Karena, kita udah bisa melihat, oh, dia ini, mukanya kayak gini ya. Oh, misalnya ada captionnya. Kan biasanya ada captionnya di bawah Instagram. Biasanya captionnya itu tuh, nama jurusan angkatan. Kalau misalnya nggak ada angkatan, namanya aja, pasti kan dicari. Ini, namanya ini. Eh, lu kenal ini nggak? kalau emang udah dapet itu orangnya. Oh iya, cantik juga ya. Bisa aja, timbul mulai kejahatan. Itu lebih jauh lagi, daripada yang, isya kata, dibicarakan kayak feminis, segala macam itu, itu lebih jauh, udah kriminal. Udah kriminal ya. Nah, dari sudut pandangan rupanya gimana, Sindi sama Alva, tentang eksploitasi, itu termasuk eksploitasi perempuan apa nggak? Kayak misalnya, penggunaan akun itu, menurut Mbak Sindi. Penggunaan akun itu gue. Kayak misalnya, akun Unila cantik nih, baik setuju nggak setuju. Misalnya, misalnya saya nih, misalnya kalau nggak Alva, dia tuh diminta, udah izin sama dia. Tapi sebagai konsumsi media sosial, kita kan pengguna nih, users jatuhnya. Itu termasuk eksploitasi apa nggak? Eksploitasi dari sosok perempuan itu sendiri apa nggak? Kalau menurut saya sih, ya masuk-masuk aja sih bisa dibilang gitu. Alasannya? Ya, alasannya ya bener. Sebenarnya bener juga, apa yang dikatin sama Panji, apa yang dibilang Panji tadi, kalau nggak mau diekspos, kita nggak usah pakai sosial media. Tapi, ya zaman sekarang kan, kalau nggak pakai media, gimana sih nggak enak gitu. Tapi ya itu juga, ya kata saya tadi, itu udah bisa aja privasi untuk diri kita sendiri gitu. Ya siapa tahu kita, maunya orang-orang yang, tahu kita aja yang melihat, tanpa orang banyak yang melihat gitu. Kalau dari Alva? Kalau secara umum ya, kalau secara umum, mengeksploitasi atau tidak, saya jawab tidak. Karena apa? Ketika wanita itu sudah mengekspos fotonya di Instagram, berarti dia telah mengeksploitasi dirinya sendiri. Ya nggak? Ya. Makanya saya bilang enggak. Tapi kalau secara khususnya, itu tergantung orangnya masing-masing dong. Dia bisa, aku bisa nganggap, kalau fotoku di secara orangnya, aku itu terkeksploitasi, aku nggak mau gitu. Ada yang bilang, mau, setuju ya, it's okay, itu pandangan pribadi masing-masing. Tapi kalau secara umum, menurut saya tidak. Karena orang tersebut dapat fotonya, juga dari media sosial, dan dia yang mengeksploitasi sendiri. Seharusnya dikontrol pribadi dong. Jadi itu jatuhnya kayak, kontrol pribadi, bukan, apa ya, bukan tergantung dari norma sosial, eh, media sosial gitu. Bukan kayak misalnya, saya, misalnya contoh, saya sebagai admin, terus saya mengambil foto dari perempuan, terus saya mengepost, itu tanpa izin mereka ya, kalau menurut Mbak Alvy itu bukan eksploitasi gitu. Nggak. Nggak, karena, karena akunya sendiri mempersilahkan dong, siapa aja boleh dong, bahkan kalau misalkan Anda tidak, Anda jadi admin nih, nggak nge-share fotoku, fotoku bakal dilihat kok sama orang lain, karena aku sendiri yang ngepost. Kalau misalnya kayak, salah satu misalnya nih, ada private account gitu. Ah, private account. Jatuhnya kayak gimana? Ya kan berarti saya telah menyaring dong, siapa saja orang yang boleh tingkat, dan lain sebagainya. Kalau misalkan, dia nge-share lagi. Jatuhnya itu tidak, jatuhnya itu tidak izin gitu. Jatuhnya nggak izin. Itu? Ya kalau saya pribadi, itu meng-exploitasi saya. Kalau saya pribadi, itu kalau saya general, meng-generalisir, tergantung orang pribadi sih mas, eh, lem. Lemas ya. Jadi itu diserahkan ke pribadi masing-masing ya? Iya, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman nih, kalau dari sudut pandang feminis kan, hal itu tuh termasuk, ada dua hal sudut pandang, yang pertama itu diperbolehkan kepada orang masing-masing, yang kedua itu karena, banyak dari tokoh-tokoh feminis yang bilang, itu tuh salah satu eksploitasi sih, eksploitasi perempuan. Jadi, kalau misalnya mau, jadi sebenarnya, dari sudut pandang feminis itu sendiri, kira-kira, kan feminis ini kebebasan nggak sih? Kebebasan, yang nggak mengikat seseorang pada dasar. Didasari keinginan, sama, apa ya, intuisi dari orang itu sendiri, buat mengekploitasi apa nggak? Ya, ya nggak? Nah, kira-kira dari teman-teman, feminis, nah, dari sudut pandang teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman jadi feminis, teman-teman jadi feminis, termasuk melanggar apa nggak? Kan ada dua pilihan, kalau misalnya, iya, kalau misalnya, iya tuh melanggarnya pertama, karena, saya, iya, menggunakan eksploitasi sih, kalau nggak, berarti, karena memang, udah persetujuan sebagai, sebagai kalau seandainya, Anda seorang feminis, kayak gimana? Oh, nggak nangkep tau. Aduh. Seandainya saya feminis, terus kenapa? Kalau misalnya Anda feminis, kemudian akun Anda dieksploitasi, kira-kira menurut, sudut pandang Anda itu kayak gimana? Paham feminis itu kebebasan, berarti tergantung saya dong, dan tergantung saya sama tergantung orang lain, sesama feminis itu beda, ya nggak? Saya, kalau saya pribadi ya, saya sebagai feminis, saya tetap nggak mau dieksploitasi. Oh, berarti no ya? No. Karena itu mengeksploitasi diri sendiri. Tapi itu bukan pandangan seorang feminis, tapi itu pandangan saya sebagai feminis. Ya, gitu. Kalau seandainya Anda seorang feminis, kira-kira setuju apa nggak itu eksploitasi? Kalau saya sebagai feminis, ya setuju aja, biar misalnya saya, di akun saya, saya mengeksplo, saya sedang bekerja, atau saya sebagai pimpinan, atau apa, saya setuju biar orang-orang tahu loh, oh berarti perempuan itu nggak cuma bisa jaga rumah, nggak bersihin rumah, jaga anak, tapi dia juga bisa sebagai pemimpin, sama dengan laki-laki, terus kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di para viewers nanti di ini kita tentang feminis itu sendiri? Dari Panji sebagai seorang laki-laki, pesan-pesan buat perempuan? Ya, kalau saya sebagai sudut pandang laki-laki, ya pintar-pintar jaga diri aja lah. Walaupun bisa kata kita feminis, misalnya, tetapi kan ini Indonesia, balik lagi, di sini ada norma, ada hukum segala macam, ada etika. Nah, itu tidak bisa, istilah kata, sembarangan. Kamu, apa, nge-share foto kamu aja, itu istilah kata, itu kan ada kontak batinnya. Misalnya, eh, gue upload ini nggak ya, tapi kalau ini kayaknya agak lebih vulgar, eh, jangan deh, gitu. Jadi kalau menurut saya, ya, yang penting pintar-pintar jaga diri aja, di jaman-jaman. Dibalikan kepada diri sendiri ya. Dikembalikan kepada diri sendiri. Kalau, Cindy? Kan kalau feminis itu kan kebebasan kan, jadi itu kebebasan perempuan biar sama seperti laki-laki di dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Ya, nggak apa-apa, bebas-bebas aja perempuan mau jadi feminis, tapi tetap perempuan itu harus di bawah laki-laki gitu. Jangan sampai, misalnya, suaminya, nggak ngelarang dia sesuatu, kalau itu nggak terlalu merugikan dia, kenapa dia harus melawan gitu. Selagi itu dia bisa melakukan. Jadi, perempuan itu juga harus bisa menghargai laki-laki. Keputusan laki-laki juga harus dihargai walaupun punya keyakinan sendiri gitu. Iya. Kederyal, Pak? Pesan-pesan ya buat teman-teman yang nanti nonton video ini. Yang pertama, feminis itu nggak semuanya negatif. Dan feminis itu nggak semuanya kita bisa terima mentah-mentah. Jadi, kalau menurut saya, saya ingatkan lagi sama teman-teman berpatokannya itu bukan pada paham feminisnya, tapi berpatokannya pada syariat kalian masing-masing. Atau agama kalian masing-masing. Ketika itu nggak melanggar syariat, dan itu diajarkan di feminis, silahkan lakukan. Kalau itu Anda mau. Kalau nggak mau, ya itu ada patokannya syariat. Jadi, patokannya itu syariat ya. Agama yang yang dipegang, kita pegang. Kita anun. Oke, mungkin itu acara kita pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah hadir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mawad Talang Fali. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasti kita bakal sharing-sharing tentang Ramadhan dan Amel juga nggak sendirian sore hari ini. Nah, teman-teman tadi sebelum Amel ke acara sore ini, Amel tuh ngeliat beberapa kegiatan yang dilakuin oleh anak-anak seperti sosialisasi dan Baksos. Nah, Baksos yang Amel liat itu ada di sekitaran Bundaran Gajah dan beberapa titik lampu merah lainnya. Nah, Baksos itu digunakan anak-anak itu untuk mengambil dana atau sumbangan seikhlasnya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, teman-teman itu tadi beberapa kegiatan yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi waktu kosong kita di bulan Ramadhan. Amel, kalau Amel sih pilih yang berapa ya? Kayaknya asik semua buat kita lakuin ya. Teman-teman penasaran nggak sih Amel disini sama siapa? Nah, sebenarnya Amel tuh nggak sendirian disini. Amel bakal ditemenin sama wanita yang pastinya bakal menginspirasi kita semua berbagi pengalaman cerita dan lain-lain. Kalian penasaran? Kita undang sekarang kali ya. Langsung aja ini dia Delcy Aulia. Halo Delcy. Masih aku bisa duduk? Ya, thank you. Gimana? Delcy Aulia namanya lupa. Tapi lebih anggapnya Pak Ndeci. Eci, oh iya. Apa, panggilan akrab sama teman-teman teman-teman keluarga misalnya kalau udah kenal maksudnya Eci. Tapi kalau denger sebenarnya nama Delcy itu rumah sendiri. Tapi kalau ada orang yang mau denger Delcy kayaknya orang belum kenal gue deh. Karena yang kenal pasti maksudnya Eci. Karena dia lebih enak juga ya banget Eci ya. Nah, Eci Eci kegiatan atau kesibukan yang sekarang Eci lakuin itu kan? Pasti sebenarnya? Sekarang sih lagi di kuliah pasti sambil ada bisnis kecil-kecil. Bisnis kecil-kecil. Selain itu ada lagi nggak kegiatan apa olahraga atau gimana? Ya, aku juga suka olahraga tapi itu mungkin kayak seminggu sekali atau seminggu dua kali aja setiap hari satu minggu aku suka renang aku juga suka olahraga bela diri. bisa. Biar biasa bisa membela diri sendiri? Iya, harus harus membela diri. Nah, kan beran puasa ini mungkin waktu bakal kepotong ya. Nggak lebih panjang seperti biasa. Kuliah juga mungkin lebih dimajuin ya. Nah, Eci bisa membagi aktivitas itu sendiri gimana? Memanage waktu gitu ya. Kalau aku sendiri memanage waktu aku ya saatnya kuliah Jangan sampai mengalami bisnis Kusahaan bisnis jangan menghubungi kuliah Walaupun gak ada ya sebagai bonusnya Kita gak ada hilang ya Tapi ya lebih Memprioritaskan lagi Mana kuliah, mana bisnis Mana keluarga Kalau Eci kuliah juga masih padat ya Semingin sampai Full day Free nya satu minggu tuh pakar Kan Eci udah bisnis Udah kuliah Waktu sama keluarga itu Dia Eci ngabisinnya gimana Ke keluarga Setelah pulang dari kuliah Bahan bisnis di rumah itu Juga di support sama keluarga Maka ikut bantuin Papa ikut bantu Sampai adik juga ikut packing Kadang ikut nganterin barang-barang Ke pihak ekspedisi Jadi semua juga Terserta sama bisnis Eci Jadi seperti support system yang lo Di rumah itu keluarga Tadi Eci udah kesibuknya kuliah Olahraga Berbisnis Sama temen-temen Ya kadang mungkin Aku ngerasa memang Ketika kita punya banyak kegiatan yang lain Kita memang harus mengorbankan itu Kita dan aku kehilangan Iya kehilangan bareng temen-temen Tapi gak sepenuhnya aku Gak ke temen-temen ya Aku juga bagi waktu aku lagi dengan temen-temen aku Tapi gak seperti orang-orang Kadang aku iri Mereka bisa main-main sama temen-temen Sedangkan aku harus ada biatan yang aku lakuin Aku harus packing Aku harus juga berjain tugas kuliah aku Mereka juga mungkin punya tugas kuliah ya Sama temen-temen juga Cuman kayak ketika temen-temen yang lain main Dia pada nonton Atau bisa kayak mana Sedangkan aku Mereka jalan-jalan ke MBK Aku jalan-jalan gak ke MBK Aku jalan-jalan fokus pindel Kalau ke packing Jadi kayak Mungkin ya memang itu resikonya Ketika kita mengambil resiko Buat punya kegiatan selain itu Jadi kita juga harus ada yang kita perbankan Tapi gak boleh melukakan temen-temen juga Jadi tetap keep in touch Sama temen-temen lewat Instagram Sosial media Nah Eci Kayaknya Kalau menurut Eci sendiri Sehari ya 24 jam Eci lebih menghabiskan dokter buat Berbisnis, keluarga, kuliah, atau apa yang paling Ibaratnya lebih banyak Aku bagi semuanya secara rata Secara rata sih Karena kalau kita mau kayak gitu gak bisa ya Karena semuanya tuh harus adil Ke keluarga kita ada Ke kuliah juga itu tetap prioritas Karena menurut aku Aku mau bisnis aku setinggi apapun Atau sebesar apapun Nanti aku gak punya ilmu itu sama jernal gitu Mama juga selalu bilang jangan tinggalin Jangan tinggalin kuliah kamu Jangan tinggalin pendidikan kamu Sambil bisnis itu adalah resiki macan Ada aku bisa rame, ada aku bisa sedih Dan keluarga itu nomor satu Saya gak banget bisa jadi seperti ini Lalu kan aku support dari keluarga Iya bener Nah ngomongin Sekarang ini lagi bulan ramadhan ya Eci ya Eci itu suka gak sih Tajil yang Eci buat sendiri Atau Eci lebih suka buat Atau beli nih? Kalau aku lebih suka buat Iya jadi memang mama suka Di rumah suka masalah sih Sebenernya gak masakan mama bukan Masakan yang catering-catering Anak gitu Cuman memang masakan di rumah itu Pasti kita tau sendiri kan masakan di rumah itu Seenak apaan Cuman aku kalau di rumah Masak yang kayak simple simple Kayak bikin Bikin apa sih? Kalau itu takjil ya Takjil bikin kayak sebuah sama mama Jadi lebih simple Tapi kita juga bisa nikmatin ya Nah Eci ini perempuan ya Mungkin temen-temen disitu Ada perempuan yang bingung Menurut Eci masakan yang paling simple tuh Selain apa? Selain es buah tuh Yang paling simple Untuk berbuka ya? Untuk berbuka Untuk berbuka Kan ada yang bilang Berbuka dengan yang manis-manis Iya Masa yang manis-manis Kayak kita bikin Apa ya Biasanya salat Oh iya salat buah Salat buah Enak juga Dan sehat juga Nah Eci sebagai Eci Eci Termasuk orang yang sibuk ya Orang yang Menyibukkan diri Menyibukkan diri Maksudnya Eci Kuliah iya Dan berbisnis ya Ibaratnya kita udah punya bisnis Eci kan Nah Gimana caranya Eci Mempertahankan Kan lagi puasa nih ya Pasti Kasih Kesibukan bisnis juga Sama kuliah juga Banyak Gimana Eci Tetep Menjalankan Kuasa di Gua Namanya tetep Enak Santai Gitu ya Ya kalo kayak gitu sih Dari diri kita sendiri aja gitu Kalo aku Memang kebiasaan aku Setiap harinya Setiap pagi Aku selalu Kedepan kaca Aku harus menurut sugesti positif diri aku Hari ini harus berjalan dengan lancar Hari ini gak boleh jadi bad day gua Hari ini Jalanin aja gitu Walaupun kuasa gak boleh beda Sama hari-hari biasanya Kuasa gak seharusnya kita jadi lemes Karena kita lapar Atau apa Enggak Tapi malahan kuasa itu harus Kita jadi Gimana caranya Lebih banyak Melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu Mulai Mulai Kayak Aku Lagi ada program Mulai di bulan kuasa ini Aku punya program berbagi kurma Jadi Itu juga Aku share itu Di Teman-teman aku Terus juga Di bisnis aku Jadi program berbagi kurma itu Aku ngebagiin Makanan Berupa kurma Eh Makan Aku ngebagiin kurma Dan juga minuman Untuk orang-orang Berbuka Bisa aku Kemarin sudah di Dikirim ke Lapas 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 YWI Terus aku juga Kirim ke Masjid-Masjid Pasirka Dan Nanti caranya Aku mau nge-packingin sendiri Tidak lagi Dibuat ini Kalau kemarin kan Di perkan manusus gitu Aku kasih ke Masjid dan juga Ke lapas Nah ini aku mau bikin impact gitu Di kotak Mika Kecil-kecil juga Ya bisa Jadi Ini kalau mau ikutan Boleh Atau teman-teman ada yang mau ikutan Jadi teman-teman bisa Transfer Atau Berbagi kurmanya Program berbagi kurmanya Bisa Ditransfer ke nomor rekening aku Ini bisa cek di Instagram RumahMaskabratID Atau Instagram aku sendiri Indal CEO Jadi Dan itu Seiklasnya Itu gak ada Potokan minimal Sumba berapapun Karena Berapapun yang kalian kasih itu Pahalanya Udah mengalir ke orang lain gitu loh Dan ibaratnya Walaupun Kurma ya Kecil Dia ngasih nominal Rp10.000 Tapi kan itu Bisa dibeliin Kurma sebanyak mungkin Dan dibagiknya langsung ke Orang-orang lain gitu Dan Pahalnya Bukan cuma Rp10.000 aja Tapi semuanya itu Karena Kita gak ngeliat nominalnya berapa kan Karena udah Bakal kumpul Dan bakal bermanfaat Untuk orang lainnya Bagus banget Apa Pemikiran AC programnya Delsi Buat teman-teman yang bisa ikutan Bisa ikutan Bisa ikutan ya Bisa cek instagramnya Delsi atau Pemasker Dan mungkin Masih banyak cerita yang lainnya Nanti kita bakal Berbicara dan Berbincang-bincang lagi Tetap di Markisans Mari kita santai Balik lagi di Markisans Mari kita santai Jadi tadi Amel udah ngobrol banyak Sama Eci Yang termasuk Dia wanita hebat Menurut Amel ya Karena dia bisa membagi waktu Antara kesibukan Berbisnisnya Kuliahnya Sama teman-teman Dan sama keluarganya Hmm Kayaknya kalo kita ngobrol Sama satu wanita cantik Kurang ya Jadi Amel bakal ngundang Satu Putri cantik lagi Yaitu Langsung aja Syaha Safira Selamat tinggal Buka boleh Baik Langsung Boleh Duduk Syaha Safira Nama kepanjangan Sebenernya tuh siapa Syaha Syaha Safira Ada sih Ada marganya gitu di belakang Panjang sekali Tapi panggilan sehari-hari Syaha 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 Ini memakai SAS ya Bisa dibaca kayak Putri Bahari Lampung 2019 Nah Syaha Bisa berbagi sedikit cerita tentang Putri Bahari itu gimana Putri Bahari itu Putri Dia lebih ke kelautannya Maritim Bahari sama maritim tuh gak beda jauh Jadi ini mungkin tentang kayak kelautan Jadi mungkin yang harus dikuasai itu Tentang kayak pariwisata Yang berhubungan sama laut Terus kebersihannya juga Bahkan undang-undang kelautannya pun Jadi kayak Materia yang harus dikuasai itu Tentang kebaharian dalam latiwisata Nah Syaha Sekarang tuh lagi booming banget Masalah sampah plastik yang ada di laut Syaha juga pasti udah tau itu Menurut Syaha Syaha udah pernah turun ke lapangannya Dan gimana situasi Kalau turun ke lapangannya sih Pernah waktu itu sekali ikut bersih Karena mungkin ya program-program Kedepannya tuh bakal kayak gitu Terus Lebih gak sekarang Mengurangi penggunaan plastik Kediri sendiri aja sih Kayak mungkin di bawang tambar sendiri Atau Tolak sedotan Atau Tolak penggunaan sendiri Jadi Mulai dari diri kita sendiri aja Buat mengurangi sampah plastik Karena kalo misalnya kita gak mulai dari diri kita sendiri Dari mana lagi gitu Karena sekarang juga udah banyak jualnya Stainless straw ya Saya juga pake itu Ya pake itu Nah sebenernya Nah menurut saya Stainless straw itu kan Agak ribet ya Kita harus bawa Kita harus cuci Tapi itu Berdampak baik untuk Lingkungan Jadi kalo misalnya Kita tuh lebih baik melakukan pengurangan sampah itu Kecil-kecil Tapi semua orang melakukan Daripada kita Karena kita gak mungkin kan Kalo misalnya kita berhenti 100% menggunakan plastik itu kan Sapa sekali gak mungkin gitu kan Karena sehari-hari juga Kita pasti menggunakan plastik Kayak sendok Atau benda-benda gitu Jadi kayak mungkin Mengurangi dari hal-hal yang kecil aja Gitu kan Kita bisa sih Gak menggunakan sedotan Minum aja langsung dari kelasnya gitu kan Jadi Mengurangi sampah-sampah plastik Yang sebenernya emang Gak kita butuh gitu Nah Syah tadi udah bilang Pernah turun sendiri ke Nah itu program dari Bahari sendiri Atau Iya Iya jadi kemarin Bahari Lampung Kerjasama sama Tribun Lampung Kita dateng ke Pantai Mahitam Jadi ada acaranya Pembersihan Pantai Selama Penanapan Mahitam Oh Nah Banyak Maksudnya Sampah-sampah plastik tuh Banyak banget kan Banyak banget Saya sendiri gimana Kaget atau Wah ternyata Sedih sih Sedih ya Sedih ya Karena aku juga gak Labi siswa suci gitu ya Bener-bener aku gak pernah pakai plastik Gitu kan sering gitu Sebelum Apalagi sebelum Ikut kegiatan ini Aku bener-bener yang gak peduli Gitu sama plastik Cuma Semakin kesini Semakin belajar Apa sih Dampaknya gitu Karena Kalau kita gak berhenti Menggunakan plastik 48 tahun lagi Sampah plastik tuh Kalau bilang gak bakal bisa kita Perbaiki Jadi harus mulai dari sekarang Karena udah menumpuk banget ya Udah banyak di internet juga kan Bakar Anda sendiri lihat Plastik dari tahun berapa tuh Iya bener Ketemu ya Apa buks Jadi kalau plastik Kayak kantong les Saya kan pakai plastik buks makanan Itu butuh kayak 200 tahun Buat Ilang dengan sendirinya Kalau sterokom itu lebih parah lagi Karena butuh 420 tahun Waduh Jadi temen-temen Itu tadi ya cerita sedikit Tentang Sampah plastik Yang bakal bisa Membuat bumi kita Lebih parah lagi Saya udah pernah Turun langsung ke lautnya Ngeliat gimana penampakan Mungkin temen-temen udah ada Yang pernah juga Terjun langsung Ke pantainya Jadi tipsnya Pesannya Buat temen-temen Mengurangi Penggunaan plastik Dari diri kita Kecil-kecil Tapi berarti Bener banget Nah Kalau tadi Kita sudah tanya tentang Eci Tentang masalah berabadannya Gimana Syahat sendiri Kan kegiatan Sosialisasi Dan berkunjung ke tempat-tempat Seperti pantai Gimana Mengatasi Kan kalau puasa ini Kegiatan Ada kegiatan Kalau puasa sekarang sih Kemarin baru waktu sosial aja Bapak tiasuan-tiasuan Sama ya Kuliah aja sih Kalau bulan puasa ini Mungkin gak banyak ya Acara-acara yang dilakukan Yang di Adain sama bahagia itu sendiri Jadi dimana-mana sih Baru-bapak sosial Kalau Bakti sosial ke Panti-panti asian ya Nah itu Syahat menyampaikan Pesan-pesan Seperti apa tuh Syahat Sosialisasinya Sosialisasinya lebih ke Apa ya Agar kita peduli aja sih Sama lingkungan Karena kan ada beberapa Kalau ke pantai asian itu Kita bisa nemuin anak-anak yang gak bisa Ketemu sama keluarganya Jadi Ya kita Walaupun cuma satu hari Kita bisa berperan Dari keluarga mereka Jadi Dekat dan Pastinya juga menyampaikan Beberapa ilmu Ke temen-temen di Panti ya Syahat Kalau kuliah gitu Syahat suka Kadang ribet gak Membagi waktu Kegiatan di luar Dengan kuliah Sering sih Kayak Apa ya Banyak banget kegiatan Yang bertabrakan Karena Aku kan kuliah pagi nih Terus banyak banget Kegiatan yang pagi Jadi kadang Ada kuliah yang aku harus Kayak Skip dulu Gila Karena kegiatan Tapi Lebih membutuhkan kuliah sih Karena pendidikan juga penting ya Nah Kalau temen-temen sendiri gitu Pada Gimana Syahat Temen-temen banyak yang tanya gak sih Tentang Bahari itu sendiri Atau temen-temen juga Yang peduli Tentang Gitu-gitu Kalau sekarang sih Berusaha aja ya Kayak pelan-pelan Gak setahu Kayak Stop dong Pakai plastik gitu Karena Kalau kita mau ubah orang secara langsung 100% kan gak mungkin tuh Orang diri kita sendiri aja Enggak gitu kan Jadi kayak Mungkin ingetin aja Jangan pakai plastik gitu Kayak Kalau aku sih Yang lebih sering tuh Misalnya kita mau Beri rumah makan Minum air putih Oh jangan ya Pakai botol Minta aja putih pakai gelas Oh iya kan secara gak langsung Kita gak pakai plastik gitu Oke Hal-hal kecil kayak gitu aja sih Aku coba kasih tau ke temen-temen Sedikan aku dulu Nanti baru Kalau misalnya emang ada platformnya Dan ada caranya Kita bisa kasih ke dunia luar Kalau Asya Di rumah nih Emangnya mama ya Mama Mama sendiri Orang tua kita tuh kadang Sebelum ngerti ya Maksudnya Kadang lebih Lebih tau kita Berita Kadang suka Kalau penerapan Klasik sendiri Di rumah gimana Asya Di rumah aku sih Mama aku masih semangat mau dengerin ya Jadi ya Abis dari pasar aku udah bilang Ma bawa plastik dari rumah sendiri Atau paper bag ya Jadi bawa ke kantong Katong belanja Katong belanja Gede banget itu Tapi tetep aja gitu Di dalam kantong belanja Itu ada plastik Jadi Udah diomongin berkali-kali Cuma ya Alhamdulillah gak bisa berkurang sih Yang mungkin sekarangnya Udah dikurangin Kayak sendok plastik Sedotan plastik Sedotan plastik Jadi kalo kantong klasik sih Udah lumayan dikurangin Tapi belum Maksudnya pakai Ya sebenernya Jadi Menurut Sehat Kan masih banyak banget Sampah Plastik yang ada di laut Menurut saya pribadi Mengatasi selai Mengurangi pasti Sejak dini kan Nah Hal-hal lainnya gitu Yang bisa kita lakuin Recital ya Jadi Setiap kita gunain Plastik Gimana caranya Kita bisa gunain itu Untuk kedua kali Ketiga kali Bener-bener Jangan langsung dibuang aja gitu Apalagi sih Ngerus plastik Kayak misalnya kita punya kantong kresek Gunain kantong kresek itu Sampai kantong kresek itu Sampai kantong kresek terobek Jadi Jangan Baru dipakai sekali buang gitu Terus Ngebungkus makanan Juga Pakai aja kantong makan Jangan pakai plastik gula Gitu Jadi karena Setiap sampah Yang kita gunakan Itu Jadi Sementara di laut Sampai-sampai itu Enggak bakalan Hilang dengan sendirinya Jadi Kalau misalnya kita Enggak Berusaha mengurangi Ini Ya gimana caranya laut Kita bisa bersih Ya bener Karena Ya laut juga bagian dari kita kan Kita juga suka main ke laut Ya Suka bakal keliatan kotor banget Bahkan ada beberapa pantai yang kotor yang keliatan yang pinggin-pinggin itu Dan sekarang Sekarang ngerinya ya Plastik-plastik yang terlurai di laut Itu Akhirnya dimakan sama ikan Oh Jadi beberapa persen Kandungan ikan Itu mengandung plastik Jadi secara Enggak langsung Kalian merusak laut Dan kalian merusak diri kalian Iya Banget tuh Jadi banyak banget manfaat Dan Yang mungkin kita baru tahu dari Sheha ya teman-teman Itu sedikit cerita Sedikit cerita lagi Tentang kelautan, sampah plastik dan lain-lainnya Nah kita bakal ketemu lagi sama Sheha dan Eci Di Markisans Mari kita santai Balik lagi di Markisans Mari kita santai Bareng masih sama dua wanita cantik Sheha dan Eci Jadi tadi kita udah terakhir ngobrol seputar sampah plastik ya Emel belum denger dari Eci Gimana menurut Eci Atau Eci udah pernah ngikutin program tentang sampah plastik? Gimana? Kalo aku sendiri ya Ikut kayak kata-kata Sheha tadi ya Aku juga udah mulai dari diri aku sendiri Aku pakai standistro juga Mengganti sedotan Terus sempet waktu SMA Aku ikut kayak Hello Green Community gitu Jadi itu komunitas pencinta lingkungan Aku pernah ikut campaign untuk Daur ulang plastik Terus juga mengumpulkan Kertas-kertas skripsi Buat didaur ulang kayak gitu Jadi tapi Ternyata Itu dulu kan aku SMA tuh Masuk kuliah Aku udah gak ikutan komunitas itu lagi Aku ngerasaknya mulai hilangin Tapi ya lupa gitu Tapi ya aku Pengen lagi Pengen mulai lagi Apalagi ketemu sama Kak Sheha Disadarin lagi Jadi aku bakal mulai dari diri aku sendiri Untuk lebih Mengurangi sampah plastik Terus membawa sampah pada tempat lagi Karena peduli itu perlu ya Iya Dan itu mulai dari diri kita Nah kalau Sheha sendiri nih Tadi emang sudah Kita balik pertanyaannya Sheha Tadi emang udah nanya ke Eci Masalah takjil untuk bukaan Sheha suka ngemil Suka takjil yang gimana untuk buka? Kalau aku sendiri Bukan tipe orang yang suka makan takjil ya Jadi kalau aku buka puasa tuh Minum air putih Benah banyak Terus makan nasi Jadi langsung Selesai gitu Tapi kalau takjil Biasanya di rumah mama suka beli Pepe atau somai Terus kalau kayak SS itu Mungkin S2 atau S2 Tapi selama ini aku liat mama selalu beli sih Jarang yang buat Karena kayak yang simple aja Dan karena memang semakin besar Permintaan kita untuk buka puasa tuh Gak sebanyak puas kecil gak sih? Benar Lu kayak hawa mata gitu ya Beli ini beli ini Oh udah beli banyak-banyak gak ada yang makan ya Gak ada yang makan Jadi sekarang Memang bener sih Aku juga kadang langsung makan nasi Biar langsung kenyang gitu ya Nah terakhir nih Buat temen-temen yang nonton Tips dari kalian masing-masing Untuk tetep semangat Ngejalanin puasa Dan selalu semangat Buat ngejalanin aktivitas Gimana? Dari Eci dulu ya? Jadi buat temen-temen Tips dari aku Selalu buat puasa ini Jangan jaring puasa Sebagai penghambat Kegiatan kalian Tapi kalian harus tetep semangat Karena Di bulan puasa ini Kita bisa melakuin Hal-hal positif yang lebih banyak Dan Di bulan puasa ini kan Sebagai ibadah Bisa lebih berkah Melakuin sesuatu yang Positif untuk orang lain Mungkin ditambah dengan sedekah Berbagi sama orang-orang lain Yang kita membutuhkan Jadi Kalau dari aku juga gak juga beda sih Sama Eci tadi Yang jelas jangan Malus-malesan gitu Pas puasa Karena puasa ini bukan penghalang gitu Dan puasa juga punya efek bayinya Kayak buat kita sehat Dan paling penting itu Buat puasa itu berpahala Jadi jangan sampai Karena puasa itu dijadiin alesan Buat kita Malus belajar Malus keluar gitu Jadi kayak Mungkin tips dari aku sendiri sih Makanan-makanan yang sehat Vitamin Jangan lupa Dan Tidur yang cukup sih Jadi karena Kadang kalau kita puasa tuh Tidur suka Gak bener-bener Nah mungkin kayak Lebih diperbaiki aja Jadwal tidurnya Dan langsung tau sahur Abis sahur gak tidur lagi Iya Kadang-kadang suka kelapa Sampai setengah hari gitu Setengah harinya Puasanya tidur Iya Jadi makasih banyak Buat Sheha dan Eci Banyak banget cerita hari ini Dan tips-tips yang diberikan temen-temen Tapi sebelum selesai Kita bakal Ngasih pertanyaan simple Lebih kepilihan sih Pilihan A dan B Dan kalian pilih salah satu secara cepat ya Atau-tau harus dipilih Gak boleh mikir Aduh aku bingung Enggak Kita langsung dari Eci-Eci ya boleh ya Kuliah atau bisnis? Susah ya kan Kuliah Kuliah Bisnis atau jalan-jalan sama pacar? Bisnis Jerawatan atau jumlah suami hidup? Jerawatan? Bisa pakai masker Iya Bener-bener Jangan lupa pakai rumah masker Rumah masker Rumah masker mengetahui diri Karena Eci berbisnis masker ya Terus Teman sejurusan atau teman bisnis? Teman sejurusan karena bisa di depan bisnis juga Dewasa pengangguran atau childish tapi berkarir? Ah Ya udah Cowok yang dewasa tapi pengangguran Atau cowok yang childish tapi berkarir? Dewasa dulu deh Nanti dia pasti bakal Kalo dia dewasa Pemikirannya bakal Terang Kalo berpikir kelepasan Kalo berpikir untuk berkarir juga gitu Jatuh miskin Jatuh miskin dekat dengan keluarga atau kayak banyak teman? Jatuh miskin tapi yang penting tetep dekat sama keluarga Karena keluarga itu nomor satu Karena teman tuh suka lupa Terus mama atau papa? Mama Papa juga Tapi mama Ibu-ibu baru ayah gitu Terakhir ya Mama atau rumah masker? Mama Mama ya Tepuk tangan buat Eci Kita langsung move ke Sheha Langsung dipilih ya Sheha Tapi kayaknya lebih Geregat harus Geregat Terima hari harus geregat Banyak uang gak punya kawan Apa gak punya uang banyak kawan? Banyak uang punya kawan Banyak uang punya kawan? Banyak uang punya kawan? Banyak uang punya kawan? Jadi gue bilang gue nih Kalau datangnya kalau kita banyak uang Teman datang sendiri juga Iya Gak bunuh Gak bunuh Gak bunuh Kalau kita gak punya uang Bisa temannya lagi ya Maleses yang ada duit Benar sekali teman-teman Kedua Deadline kerjaan atau kumpul keluarga? Kumpul keluarga Kumpul keluarga Kumpul keluarga Putri Bahari apa mahasiswa sejati? Waduh Waduh Mahasiswa ya Tidak hari kan tuh dari luar kampus Oh iya mahasiswa Ditinggal pacar apa PHPN pacar? Jududu Gak tau nih kreatif ya gak sih pertanyaan nih Ditinggal pacar, kalau PHPN pacar tuh gimana? Ditinggal pacar Jadi gini Ditinggal pacar atau ninggalin pacar deh? PHPN Ditinggal Oh Biar dia emang ngesel ya Siah Kering aja Panas-panasan di laut atau di ruangan yang adem? Panas-panasan di laut sih Karena kalau di laut gak panas sebenernya Karena kan angin gitu Eh agak tering Terus Mama atau Papa? Mama Yang terakhir ya Mama Atau Putri Bahari? Mama Mama Manggilnya Mama semua nih ya? Iya Oh iya dari tadi Siah dan Eci Kayaknya deket ya termasuk deket sama Mama Kata-kata dong Pesan yang disampaikan untuk Mama di bulan Ramadhan ini apa? Dari Singapura Pesan ya? Pesan sih selamat berpuasa Jangan terlalu capek Jangan terlalu capek Namanya orang udah tua ya Jadi kayak Lebih Baik-baik minum vitamin Jangan terlalu capek Terus Perbaiki badah Sama Mungkin Mungkin Sampai sekarang Eci Gak bakal jadi kayak gini Tanpa Mama Mama yang selalu support Eci Walaupun semua juga Kayak Papa juga ikut support pastinya Tualnya ikut support Tapi Mama yang bener-bener yang Seperti hero buat Eci Pahlawan buat Eci Yang gak berhenti selalu doain Eci Eci Dan Eci Mending gak punya apapun di dunia ini Daripada gak punya Mama Ya bener banget Karena Mendalam banget ya Mendalam banget ya Tapi memang kayak Semangat paling besar Paling besar Mama Ketika lagi sedih Lihat Mama aja di rumah udah Bisa langsung Lagi-lagi Bener banget Selagi Mama masih ada Kenapa Kita harus sibuk dengan dunia luar ya Bener banget Jadi itu tadi Mungkin Cerita Dan Tips-tips Tips tentang Sheha Tentang Putri Bahari Eci Bisnisnya kuliah Dan lain-lain Dan Semoga Semuanya bisa diambil manfaatnya Kita Pamit undur diri Kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Lai-lain 抓 Tentang Perni Tabak Tentang 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 Terima kasih. 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 SMA ya? Jadi SMA nih? SMA jadi baru ngompen aja Latihan bebas juga Karena dulu sempet habis temenan lupa temenan ya Tinggal gimana ini Oh baru-baru ini Gitu sih Terus kemarin proses kalian latihan Dari karya latihan maupun pabangza Itu tuh berapa lama prosesnya? Lama sih, sebulan kayaknya Iya, ada satu bulan lebih Dua tahun enggak ya? Dua tahun satu bulan Dua tahun satu bulan Lama aja Karena kita pansepnya maga banget gitu Maka baza dia emang kuang-uang gitu ya Karena kita sangat-sangat excited Wah keren-keren banget ya Cid bintang tamu kita hari ini Bener banget Ran Jadi kita juga udah banyak ngobrol nih Sama ketua kelaksana Dan yang pengisi acara tuh Bener banget kita udah tau banyak banget Tentang konsep-konsepnya itu gimana Kendala-kendala yang mereka hadapin apa Terus juga kesusahan, kesulitan, kesenangan Ya udah ya kan Cid Kita udah ngobrol banyak banget sama mereka Dan kita juga udah belajar banyak Semoga tahun depan di angkatan kita nih Kita loh tahun depan Ya kan Kita harus bisa jadiin Ini tuh pelajaran dan acuan Buat kita ke depannya Buat jadi lebih baik lagi Nah buat kalian Jangan lupa buat follow Tadi bintang tamu kita ada Pak Basin Ada personil-personil juga Dari Kriminal Club Semua Instagramnya bakal ada di bawah sini Buat kalian juga Jangan lupa buat follow Kompaganza di Instagram Dan juga komunikasi Unila sama juga di Instagram Terus buat kalian yang mau liat aftermovie-nya Cid Kalau mau liat nih Kalau kalian mau liat lagi juga Ada nih Lupa di Youtube-nya Channel HMJ Ilmu Komunikasi Unila Oke guys, sekian jadi gue Dan gue Rani Beserta kru-kru kakiku yang bertugas Kita semua mengucapkan Bila ada izin, walau terinzi Selamat malam, balik dan baki Buat Baik Buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dena gedung perkuliahan karena kampus itu pada dasarnya lebih luas dibanding tempat sekolah sebelumnya ditambah dengan banyaknya fakultas dan masing-masing jurusan supaya kamu tidak kesasar sebisa mungkin kamu harus hafal letak dena gedungnya pemimpin akademik kamu harus kenal siapa pemimpin akademik kamu bahaya banget ya kalau kamu cuek karena kamu bakal berurusan banyak tentang perkuliahan maka dari itu marilah so kenal dan so dekat ketua impunan dan ben gak masalah kalau kamu gak hafal siapa saja kakak tingkat kamu tapi dua orang ini cukup untuk membuat kamu merasa menjadi bagian dari kampus kamu letak perpustakaan dan kantin dua tempat ini sangat krusial untuk mahasiswa semester berapapun terlalu aneh ya kalau kamu sampai gak tahu dua tempat ini teman seangkatan dan sejurusan tanpa mereka mungkin kamu gak terlalu mengetahui informasi dengan cepat tentang perkuliahan karena biasanya ada beberapa informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut mengenal organisasi dan komunitas semakin dewasa kamu harus bisa menemukan tempat yang bisa mengembangkan minat bakat dan menyalurkan passion kamu di kampus ada banyak organisasi yang tersedia tidak hanya itu kamu juga bisa mengikuti komunitas yang ada di luar kampus juga lah selamat menikmati apakah kamu pernah merasa bahwa kamu salah masuk jurusan atau tidak menyukai terhadap satu mata kuliah dan membuat kamu merasa bosan jenuh atau mungkin ingin meninggalkan pelajaran tersebut nah tenang aja teman-teman karena kali ini top 5 punya spesial untuk kamu tips dan juga trik cara untuk mengatasinya mempelajari hal yang tidak kita sukai dan bagaimana cara untuk mengatasinya ubahlah perilaku dan pandangan kamu terhadap subjek yang kamu benci carilah bagian-bagian yang mungkin membuat tertarik dari subjek tersebut atau sesuatu hal yang bermanfaat buat kamu ke depannya misalnya dengan kamu belajar tentang perpajakan bisa jadi ilmu tersebut membuat kamu lebih paham tentang pajak dan tidak dibodohi oknum yang tidak bertanggung jawab buat waktu dan rencanakan untuk mempelajarinya kebanyakan dari kita membenci sesuatu subjek karena kita kebingungan terhadap hal tersebut kita kurang mengerti materi apalagi menguasainya biasanya kita menghabiskan waktu selama 2 jam untuk mempelajari subjek yang simpel setidaknya kamu mengatur waktumu selama 4 jam untuk mempelajari subjek yang tidak kamu suka work hard for the hard one melakukan percobaan dengan gaya belajar yang berbeda dengan teknologi yang sudah maju kita dapat mempelajari suatu hal yang mudah bisa melihat artikel di internet, audiobook, bahkan audiovisual kamu juga bisa membuat grup belajar dengan teman-temanmu jangan sampai kepaku dengan satu gaya belajar saja ya cari yang ternyata temukan cara alternatif untuk mempelajari hal tersebut kamu tidak akan pernah mencintai subjek tersebut jika kamu tidak memahaminya minta bantuan dengan tutor atau temanmu yang memang sangat ahli dalam bidang tersebut jangan malu dan sungkan untuk melakukan hal tersebut berikan tanda untuk tingkat kesulitan yang kamu temui jangan lupa untuk sering mencorat coret buku untuk menandakan dengan not sehingga memudahkan kamu untuk mengetahui di mana letak kelemahan kamu di subjek ini kaitkan subjek dengan realitas yang ada di sekitarmu subjek yang kamu benci akan lebih mudah untuk dipahami nah jika kamu bisa mengaitkan subjek tersebut dengan sesuatu hal yang ada di sekitar kamu misalnya ilmu politik dengan situasi politik yang terjadi saat ini di kondisi negaramu oke kalau gitu kali ini kita bakalan masuk ke hal yang Fero sukain banget yang berbau saintik dan juga bikin penasaran gitu ya kali ini kita mau bahas tentang hujan Meteor kalian pernah gak sih ngebayangin ada di suatu savana atau di suatu lokasi yang dimana ada kembang api jatuh atau mungkin ada bintang-bintang banyak di langit nah ternyata itu bukan cuma ada di mimpi atau di halusinasi kita saja tapi itu memang benar ada teman-teman karena itu bisa kita sebut dengan hujan meteor meteor adalah batu meteorit adalah meteor yang memasuki atmosfer bumi selama batu tersebut jatuh menuju bumi pertahanan atau tarikan udara pada batu menyebabkan batu menjadi sangat panas apa yang kita lihat biasanya dinamakan shooting star tabrakan cahaya itu sesungguhnya bukan batu tetapi udara panas yang bercahaya ketika bumi menjumpai banyak meteorit dalam satu waktu itulah yang kita sebut meteor shore kenapa bumi dapat menjumpai banyak meteorit dalam satu waktu? well, komet-komet seperti bumi dan planet lainnya juga mengitari bumi orbitanya tidak seperti planet lainnya yang cenderung berbentuk lingkaran namun orbitanya berbentuk lebih miring semakin komet mendekat ke matahari sebagian permukaan orbitan komet yang dingin akan mendidih melepaskan banyak partikel debu dan batu serpihan komet ini menjadi bertaburan di sepanjang garis edar komet terutama di dalam sistem solar di mana kita hidup saat panas matahari banyak mendidihkan permukaan yang dingin maka puing tersebut juga semakin banyak beberapa waktu setiap tahun selama bumi mengitari matahari maka orbit tersebut bertemu dengan orbitan komet yang mana berarti bumi membentur banyak puing komet tapi kalian jangan khawatir karena ukuran meteorit itu pada umumnya kecil mereka biasanya terbakar saat meluncur di atmosfer hanya sedikit kemungkinan menyentuh permukaan bumi memasuki bulan Mei, pengamat di Indonesia dapat mengamati hujan meteor Eta Aquarit memiliki titik radian atau titik kemunculan meteor di dekat bintang Eta Aquarit di rasi bintang Aquarius tahun 2019 ini disebut sebagai tahun terbaik untuk mengamati karena bertepatan dengan fase bulan sabit menurut Earth Sky, tidak akan ada cahaya bulan yang mengganggu sehingga langit akan gelap dan akan ada banyak meteor yang bisa teramati jika diamati di lokasi dengan minim polusi cahaya dan kondisi langit yang cerah maka diperkirakan akan ada sekitar 40 meteor per jam pengamatan dapat dilakukan mulai pukul 3 dini hari waktu setempat saat titik radian hujan meteor berada di Cakrawala Timur hujan meteor Eta Aquarit ini berasal dari debris komet Hali ketika mendekati matahari, komet akan menguap dan meninggalkan debu serta batuan di sepanjang jalur orbitnya setiap 7 Mei, bumi akan melintasi bekas jalur komet Hali tersebut sehingga debris masuk ke atmosfer bumi sebagai hujan meteor selamat menikmati oke, kali ini kita beralih ke dunia olahraga kalau kamu pecinta olahraga basket, pasti kamu tahu dong sejarah dari NBA 2016 lalu dimana Cleveland Cavalier pada akhirnya berhasil mengalahkan Golden State Warrior Epic comeback terbaik di dunia basket Final NBA 2016, Cleveland Cavalier vs Golden State Warriors Cleveland Cavalier kembali bertemu dengan Golden State Warriors di Final NBA untuk 2 tahun berturut-turut awalnya hasil 4 pertandingan pertama final musim 2015-2016 akan tampak sama memunculkan Golden State Warriors sebagai juara setelah unggul 3-1 di laga keempat Cleveland dengan bintangnya LeBron James berhasil membalaskan dendam di tahun sebelumnya saat Golden State Warriors yang keluar sebagai juara Cleveland Cavalier menjadi juara NBA 2015-2016 selesai menang 4-3 atas Golden State Warriors bagi mereka inilah gelar pertama yang diraih sepanjang sejarah club sebelumnya Cavalier hanya 3 kali melangkah ke Final NBA yaitu pada tahun 2017 dan 2015 tahun ini mereka menjadi yang terbaik selesai mengalahkan juara musim lalu LeBron James berhasil menjadi tim pertama yang bisa memenangi Final NBA setelah tertinggal 1-3 Warriors memenangi game pertama dan kedua Cavalier sempat memperkecil kedudukan selesai menang di game ketiga tetapi Warriors kembali melaju pada game keempat dan skor terhadap Raymond Green dan Fallout Stephen Curry pada game kelima dan keenam membuat Warriors tak berdaya Cavalier bisa mengatasi ketertinggalan dan menyamakan kedudukan pada pertandingan game ketujuh di Oracle Arena Cavalier menang 9-3-8-9 atas tuan rumah setelah melalui laga yang sangat ketat dan saling kejar-kejaran poin Cavaliers menjadi tim pertama yang berhasil memenangi Final NBA pada game ketujuh di kandang lawan sejak Washington Bullets pada 1978 LeBron James menjadi pemain terbaik MVP Final NBA 2016 dia mencetak triple-double mencatat dua dikit statistik permainan ke enam sepanjang karirnya di Final pada game ketujuh melawan Warriors dia mengemas 27 poin, 11 assist, dan 11 rebound soal triple-double dia hanya kalah dari Magic Johnson legenda LA Lakers yang sudah tujuh kali melakukannya pada partai Final NBA bagi James, kemenangan ini membayar dua kegagalannya bersama Cavalier pada tahun 2007 dan 2011 total dia telah mengoleksi tiga cincin juara NBA dua lainnya diraih bersama Miami Heat rekor upik juga dicatat Ryan Lu suksesor David Blatt sebagai head coach NBA sejak 22 Januari 2016 itu merupakan pelatih termuda kedua sepanjang sejarah NBA yang berhasil mengantarkan timnya menjadi juara runnin' hard by Iguodala and superhuman defensive stay with Curry catches, one dribble steps back puts up a three won't go, rebound tip taken by Spades, final second it's over, it's over Cleveland is a city of champions once again the Cavaliers are NBA champions yang terakhir kita akan membahas mengenai kesehatan karena sudah kita ketahui kesehatan adalah hal yang penting sekali untuk kita jaga dan sudah menjadi kebutuhan kita salah satunya adalah mengkonsumsi air yang cukup karena gila kita ketahui 85% bagian tubuh kita membutuhkan konsumsi air yang cukup mulai dari otak, pencernaan, dan juga organ-organ lainnya jika kita tidak mengkonsumsi air yang cukup maka akan menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat merugikan dan juga membahayakan seperti yang satu ini secara umum konsumsi air putih yang disarankan adalah 8 gelas berukuran 250 ml per hari atau bisa dikalkulasikan kita membutuhkan air rata-rata 2 liter per harinya nah bagaimana jika kita sendiri tidak mengkonsumsi air sesuai kebutuhan kita ya berikut adalah hal-hal yang dapat terjadi saat kita kurang mengkonsumsi air putih bau mulut dikutip dari laman Everyday Health bakteri bisa tumbuh jika kelenjar saliva tidak memproduksi saliva dengan jumlah yang cukup pertumbuhan bakteri inilah yang menyebabkan bau mulut nah inilah peran air yaitu membantu tubuh memproduksi saliva dalam jumlah yang cukup masalah buang air besar Isabel Smith sebagai ahli gizi menjelaskan air membantu makanan melalui sistem pencernaan dan juga membantu pembentukan fesis untuk disalurkan ke usus besar kurangnya air menyebabkan fesis menjadi kering dan sulit untuk dikeluarkan ditambah lagi lancarnya buang air besar sangat penting untuk kesehatan perubahan warna urin jika urin berubah warna menjadi gelap atau kamu mencium perbedaan bau yang agak kuat hal itu mengindikasi bahwa tubuh kita kekurangan air loh gangguan berpikir ketika tubuh tidak mendapatkan cukup air maka kita bisa mengalami gangguan berpikir ahli gizi terehidrasi menjelaskan hal itu dipicu tidak hanya kekurangan cairan namun juga karena kekurangan elektrolit dan mineral lainnya seperti potasium yang sangat penting untuk kesehatan serta fungsi otot sakit kepala seperti dijelaskan oleh medical news today ternyata ketika sakit kepala minum dengan segelas air dapat mengurangi rasa sakit kepala loh kelelahan kurangnya minum akan membuat tubuh menjadi cepat lesu seperti kurang tenaga oleh karena itu kita cenderung ingin meminum air setelah kita kehabisan tenaga atau setelah beraktifitas yang sangat berat gampang marah dikutip dari halvington post kekurangan cairan secara umum menurunkan kemampuan berpikir ketika kemampuan berpikir rendah pengaturan mood pun alhasil sama riset yang dilakukan University of Connecticut's Human Performance Laboratory menyatakan dehidrasi ringan menyebabkan orang muda marah mempengaruhi fungsi mental dan tingkat energi nah itulah sebabnya jika ada orang yang marah maka kita cenderung memberikan orang tersebut air putih demikian top 5 kali ini semoga semua informasi yang tadi udah disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua saya Veronica Abriliana jika ada kekurangan mohon dimaafkan sampai berjumpa di top 5 berikutnya Lampung memiliki tradisi sekura yang dilakukan setiap Ido Fitri meskipun absen selama 2 tahun karena pandemi dan pembatasan mobilitas masyarakat menurunnya angka kasus dan penularan COVID-19 menjadi lampu hijau bagi para pegiat dan penyelenggara tradisi pesta rakyat ini untuk kembali membawakan kemeriahan Ido Fitri bagi masyarakat Lampung khususnya yang berada di Kabupaten Pesisi Barat acara tahunan untuk merayakan Ido Fitri ini merupakan bentuk seni tradisional masyarakat Lampung yang hingga sekarang masih tetap lestari dari derasnya gerusan globalisasi walaupun kini dapat dijumpai beberapa perbedaan selamat menikmati 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 sekura merupakan tradisi turun-temurun acara budaya kesenian yang sudah dilakukan masyarakat Lampung semenjak terjadinya asimiliasi antara budaya Hindu dan Islam acara ini diselenggarakan pada awalnya dengan harapan dapat memperkuat rasa kekeluargaan beserta mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dalam Pesta Seni Topeng seorang pegiat budaya dan salah satu panitia pada kegiatan sekura menjelaskan sekura berasal dari kata sekukha yang artinya penutup muka atau wajah dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekura yang lain selamat menikmati selamat menikmati ia menyebutkan bahwa Sekura adalah hasil karya untuk pemujaan kelompok Buaitumi di zaman prasejarah dengan kepercayaan animismenya Buaitumi merupakan suku di Lampung yang paling tua dan mendiami tanah kelahirannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sekura dilakukan oleh sekelompok Buaitumi di tempat keramat atau pemujaan Sekura dilakukan untuk mengundang roh leluhur dan penguasa alam agar mereka dilindungi serta terhindar dari bala terutama saat masa panen padi dan bulan bara atau bulan purnama tradisi Sekura ada selama pengaruh Hindu di Buaitumi termasuk ketika Ratus Sekarmong si pemimpin di akhir waktu pengaruh Hindu di skala berak ditundukkan oleh empat orang penyebar Islam di Liwa yakni Buai Belunguh Buai Nyerupa, Buai Pening dan Buai Bejala Diwai datang dari pengaruh Yung untuk menaklukkan Ratus Sekarmong dan menyebarkan ajaran Islam dari situlah animisme Hindu perlahan mula hilang maka dari itu saat ini Pesta Sakura tidak lagi untuk pemujaan tetapi Pesta Rakyat saat Lebaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tulunya acara yang telah memiliki hak paten warisan leluhur kabupaten berjuluk bumi skala bekak tersebut merupakan pagelaran yang dinantikan hampir sebagian besar penduduk setempat saat tradisi digelar akan penuh dihadiri oleh masyarakat untuk sama-sama merayakan dan mengistimewakan bulan syawal di Lampung. Terima kasih telah menonton! 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 Udo Albert sebagai salah satu panitia acara mengatakan bahwa acara pada tahun ini cukup istimewa karena diramaikan dengan antusiasme pengunjung yang telah menantikan Pesta Rakyat Sekura karena sebelumnya sempat tidak digelar selama dua tahun. Terima kasih telah menonton! 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 merupakan representasi pengendalian sifat buruk dan sifat baik manusia dan aneka corak warna-warni yang menghiasi wajah dan properti mencolok yang dikenakan orang-orang ialah sebagai ekspresi kegembiraan sekaligus menggambarkan berbagai jenis manusia dalam menjalani kehidupannya, mempunyai unsur spiritualisme sebagai topeng yang dipakai tidak bisa menjadi tolak ukur amal kebaikan manusia di dunia. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! kedua peran itu dimainkan pada pertemuan acara agar mengisahkan bersatunya individu berlatar belakang makmur dan kurang beruntung dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial dengan bekerjasama untuk memajukan wilayah mereka selamat menonton! 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 Bukan hanya itu, peserta juga dipersilahkan untuk membawa makanan dan minuman yang mereka peroleh sebagai hasil dari mengunjungi rumah-rumah orang untuk dinikmati bersama. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Pembimbing akademik Kamu harus kenal siapa pembimbing akademik kamu Bahaya banget ya kalau kamu cuek Karena kamu bakal berusaha banyak tentang perkuliahan Maka dari itu, marilah so kenal dan so dekat Ketua impunan dan BEM Gak masalah kalau kamu gak hafal siapa saja kakak tingkat kamu Tapi dua orang ini cukup untuk membuat kamu merasa menjadi bagian dari kampus kamu Letak perpustakaan dan kantin Dua tempat ini sangat krusial untuk mahasiswa semester berapapun Terlalu aneh ya kalau kamu sampai gak tau dua tempat ini Teman seangkatan dan sejurusan Tanpa mereka mungkin kamu gak terlalu mengetahui informasi dengan cepat tentang perkuliahan Karena biasanya ada beberapa informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut Mengenal organisasi dan komunitas Semakin dewasa kamu harus bisa menemukan tempat yang bisa mengembangkan minat bakat dan menyalurkan passion kamu Di kampus ada banyak organisasi yang tersedia Tidak hanya itu Kamu juga bisa mengikuti komunitas yang ada di luar kampus juga lah Halo aku Modi Sobat digitalmu Kamu tahu gak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital Caranya gampang banget loh Kamu hanya perlu menginstal set top box Ayo ikuti Modi Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih Tidak hanya bersih gambarnya Siaran TV digital juga lebih jernih suaranya Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih Teknologi TV digital juga lebih canggih Ayo kita kembali ke lab Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Jernih suaranya Tendangan 406 Tendangan merusak gawang lawan Tanpa ampun, tanpa amnesti, tanpa musyawarah Dilakukan dengan sangat keras Dan tidak lupa Sujud syukur Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu salah masuk jurusan Atau tidak menyukai terhadap satu mata kuliah Dan membuat kamu merasa bosan Jenuh atau mungkin ingin meninggalkan pelajaran tersebut Nah tenang aja teman-teman Karena kali ini Top 5 punya spesial untuk kamu tips dan juga trik Cara untuk mengatasinya Mempelajari hal yang tidak kita sukai Dan bagaimana cara untuk mengatasinya Ubahlah perilaku dan pandangan kamu terhadap subjek yang kamu benci Carilah bagian-bagian yang mungkin membuat tertarik dari subjek tersebut Atau sesuatu hal yang bermanfaat buat kamu ke depannya Misalnya dengan kamu belajar tentang perpajakan Bisa jadi ilmu tersebut membuat kamu lebih paham tentang pajak Dan tidak dibodohi oknum yang tidak bertanggung jawab Buat waktu dan rencanakan untuk mempelajarinya Kebanyakan dari kita membenci sesuatu subjek Karena kita kebingungan terhadap hal tersebut Kita kurang mengerti materi apalagi menguasainya Biasanya kita menghabiskan waktu selama 2 jam Untuk mempelajari subjek yang simpel Setidaknya kamu mengatur waktumu selama 4 jam Untuk mempelajari subjek yang tidak kamu suka Work hard for the hard one Melakukan percobaan dengan gaya belajar yang berbeda Dengan teknologi yang sudah maju Kita dapat mempelajari suatu hal yang mudah Bisa lewat artikel di internet, audiobook, bahkan audiovisual Kamu juga bisa membuat grup belajar dengan teman-temanmu Jangan sampai terpaku dengan satu gaya belajar saja ya Cari yang ternyata Temukan cara alternatif untuk mempelajari hal tersebut Kamu tidak akan pernah mencintai subjek tersebut Jika kamu tidak memahaminya Minta bantuan dengan tutor atau temanmu yang memang sangat ahli dalam bidang tersebut Jangan malu dan sunggang untuk melakukan hal tersebut Berikan tanda untuk tingkat kesulitan yang kamu temui Jangan lupa untuk sering mencorat coret buku untuk menandakan dengan not Sehingga memudahkan kamu untuk mengetahui di mana letak kelemahan kamu di subjek ini Kaitkan subjek dengan realitas yang ada di sekitarmu Subjek yang kamu benci akan lebih mudah untuk dipahami Nah, jika kamu bisa mengaitkan subjek tersebut dengan sesuatu hal yang ada di sekitar kamu Misalnya ilmu politik Dengan situasi politik yang terjadi saat ini di kondisi negaramu Oke, kalau gitu kali ini kita bakalan masuk ke hal yang Fero sukain banget Yang berbau saintik dan juga bikin penasaran gitu ya Kali ini kita mau bahas tentang hujan Meteor Kalian pernah gak sih ngebayangin ada di suatu savana Atau di suatu lokasi yang dimana ada kembang api jatuh Atau mungkin ada bintang-bintang banyak di langit Nah, ternyata itu bukan cuma ada di mimpi atau di halusinasi kita saja Tapi itu memang benar ada teman-teman Karena itu bisa kita sebut dengan hujan meteor Meteor adalah batu Meteorit adalah meteor yang memasuki atmosfer bumi Selama batu tersebut jatuh menuju bumi Pertahanan atau tarikan udara pada batu menyebabkan batu menjadi sangat panas Apa yang kita lihat biasanya dinamakan shooting star Tabrakan cahaya itu sesungguhnya bukan batu Tetapi udara panas yang bercahaya Ketika bumi menjumpai banyak meteorit dalam satu waktu Itulah yang kita sebut meteor shower Kenapa bumi dapat menjumpai banyak meteorit dalam satu waktu? Well, komet-komet seperti bumi dan planet lainnya juga mengitari bumi Orbitanya tidak seperti planet lainnya yang cenderung berbentuk lingkaran Namun orbitanya berbentuk lebih miring Semakin komet mendekat ke matahari Sebagian permukaan orbitan komet yang dingin akan mendidih Melepaskan banyak partikel debu dan batu Serpihan komet ini menjadi bertaburan di sepanjang garis edar komet Terutama di dalam sistem solar di mana kita hidup Saat panas matahari banyak mendidihkan permukaan yang dingin Maka puing tersebut juga semakin banyak Beberapa waktu setiap tahun selama bumi mengitari matahari Maka orbit tersebut bertemu dengan orbitan komet Yang mana berarti bumi membentur banyak puing komet Tapi kalian jangan khawatir karena ukuran meteorit itu pada umumnya kecil Mereka biasanya terbakar saat meluncur di atmosfer Hanya sedikit kemungkinan menyentuh permukaan bumi Memasuki bulan Mei, pengamat di Indonesia dapat mengamati hujan meteor Eta Aquarit Memiliki titik radian atau titik kemunculan meteor Di dekat bintang Eta Aquarit di rasi bintang Aquarius Tahun 2019 ini disebut sebagai tahun terbaik untuk mengamati Karena bertepatan dengan fase bulan sabit Menurut Earth Sky, tidak akan ada cahaya bulan yang mengganggu Sehingga langit akan gelap dan akan ada banyak meteor yang bisa teramati Jika diamati di lokasi dengan minim polusi cahaya dan kondisi langit yang cerah Maka diperkirakan akan ada sekitar 40 meteor per jam Pengamatan dapat dilakukan mulai pukul 3 dini hari waktu setempat Saat titik radian hujan meteor berada di Cakrawala Timur Hujan meteor Eta Aquarit ini berasal dari debris komet Hali Ketika mendekati matahari, komet akan menguap dan meninggalkan debu Serta batuan di sepanjang jalur orbitnya Setiap 7 Mei, bumi akan melintasi bekas jalur komet Hali tersebut Sehingga debris masuk ke atmosfer bumi sebagai hujan meteor Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu Kamu tau gak, kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital Caranya gampang banget loh Kamu hanya perlu menginstall set top box Ayo, ikuti Modi Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih Tidak hanya bersih gambarnya Siaran TV digital juga lebih cernih suaranya Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih Teknologi TV digital juga lebih canggih Ayo, kita kembali ke lab Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Bersih gambararemos selamat menikmati 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 Seperti yang satu ini Secara umum konsumsi air putih yang disarankan adalah 8 gelas berukuran 250 ml per hari Atau bisa dikalkulasikan kita membutuhkan air rata-rata 2 liter per harinya Nah bagaimana jika kita sendiri tidak mengonsumsi air sesuai kebutuhan kita ya? Berikut adalah hal-hal yang dapat terjadi saat kita kurang mengonsumsi air putih Bau mulut Dikutip dari laman Everyday Health Bakteri bisa tumbuh jika kelenjar saliva tidak memproduksi saliva dengan jumlah yang cukup Pertumbuhan bakteri inilah yang menyebabkan bau mulut Nah inilah peran air yaitu membantu tubuh memproduksi saliva dalam jumlah yang cukup Masalah buang air besar Isabel Smith sebagai ahli gizi menjelaskan Air membantu makanan melalui sistem pencernaan dan juga membantu pembentukan fesis untuk disalurkan ke usus besar Kurangnya air menyebabkan fesis menjadi kering dan sulit untuk dikeluarkan Ditambah lagi lancarnya buang air besar sangat penting untuk kesehatan Perubahan warna urin Jika urin berubah warna menjadi gelap atau kamu mencium perbedaan bau yang agak kuat Hal itu mengindikasi bahwa tubuh kita kekurangan air loh Gangguan berpikir Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup air maka kita bisa mengalami gangguan berpikir Ahli gizi terehidrasi menjelaskan Hal itu dipicu tidak hanya kekurangan cairan Namun juga karena kekurangan elektrolit dan mineral lainnya Seperti potasium yang sangat penting untuk kesehatan serta fungsi otot Sakit kepala Seperti dijelaskan oleh Medical News Today Ternyata ketika sakit kepala minum dengan segelas air dapat mengurangi rasa sakit kepala loh Kelelahan Kurangnya minum akan membuat tubuh menjadi cepat lesu seperti kurang tenaga Oleh karena itu kita cenderung ingin meminum air setelah kita kehabisan tenaga Atau setelah beraktivitas yang sangat berat Gampang marah Dikutip dari Huffington Post Kekurangan cairan secara umum menurunkan kemampuan berpikir Ketika kemampuan berpikir rendah Pengaturan mood pun alhasil sama Riset yang dilakukan University of Connecticut Ketika Human Performance Laboratory menyatakan Dehidrasi ringan menyebabkan orang muda marah Mempengaruhi fungsi mental dan tingkat energi Nah itulah sebabnya jika ada orang yang marah Maka kita cenderung memberikan orang tersebut air putih Demikian top 5 kali ini Semoga semua informasi yang tadi udah disampaikan Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Saya Veronica Abriliana Jika ada kekurangan mohon dimaafkan Sampai berjumpa di top 5 berikutnya Halo, aku Modi Sobat digitalmu Kamu tau gak Kalo siaran TV analog Akan diganti menjadi digital Caranya gampang banget loh Kamu hanya perlu menginstall Set Top Box Ayo ikuti Modi Siaran TV digital Membuat gambar televisimu Menjadi lebih bersih Tidak hanya bersih gambarnya Siaran TV digital Juga lebih jernih suaranya Selain membuat gambar lebih bersih Dan suara lebih jernih Teknologi TV digital juga lebih canggih Ayo kita kembali ke lab Ayo segera bermigrasi Kesiaran TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Jernih suaranya Jernih suaranya selamat menikmati 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 yang mana penilaian-penilaian tersebut berdasarkan beberapa indikator seperti 17 indikator tujuan SDGs dan aspek lainnya seperti riset, inovasi, dan sosial selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Baik langsung maupun tidak langsung Akan berdampak terhadap prestasi Itu yang dilakukan Baik Bapak Melanjutkan pembahasan mengenai pencapaian Di tahun yang akan datang Pak Universitas Lampung memiliki Visi rencana pembangunan jangka panjang Atau RPJP Periode 2005 hingga 2025 Yakni pada tahun 2025 Universitas Lampung menjadi Perguruan tinggi 10 terbaik Di Indonesia Lantas Apakah ada terobosan terbaru Untuk meningkatkan prestasi Unila Sehingga dapat menjadi 10 perguruan tinggi terbaik Di Indonesia Jadi Unila dulu Pisioner betul Ingin menjadi Top 10 Sebetulnya Anda harus tahu Pemeringkatan itu banyak sekali Ada pemeringkatan Kemendikbud Yang Unila Alhamdulillah Dari 46 Kemudian naik peringkatnya Eh ya 46 ya Naik peringkatnya Menjadi kemarin 29 Betul Mudah-mudahan di tahun ini Nanti publish di Agustus Kita Peringkat kita akan naik lagi Dan Ada beberapa Pemeringkatan lain Seperti Time Higher Education Atau THE Kemarin kita Itu pemerikatan global Menempatkan Unila Peringkat 14 Seluruh Indonesia Kemudian Skimago tadi Sudah Anda sebutkan Juga kita Top 10 Jadi Sebetulnya Kalau bicara top 10 Unila tahun ini sudah top 10 Skimago akan menempatkan kita Ranking 10 Termasuk Unireng ya For ICU Itu menempatkan Unila Ranking 10 Se-Indonesia Jadi Bergantung Dari sisi mana Top 10 itu Apakah top 10 Pemeringkatan Kemendikbud Apakah top 10 Pemeringkatan Saya kira Ada beberapa hal Yang akan kita Tempuh Misalnya Unila itu Ingin PTNBH Loh Dari tahun 2023 Mungkin Saya Jabatan saya Itu kan Berakhir di 2023 November ya Mudah-mudahan Unila itu Sudah masuk PTNBH Karena tanpa Masuk PTNBH Untuk Meraih posisi Top 10 Agak sulit Anda boleh lihat Semua Yang Sepuluh besar Itu PTNBH Ada UI ITB UGM Dan seterusnya Itu semua PTNBH Tidak mungkin Unila Tidak mencapai Mencapai Top 10 Kalau tidak PTNBH Sarat untuk PTNBH itu Memang berat Misalnya 60% Prodi di Unila itu Harus Terakreditasi Unggul Sementara Kondisi Existing Sekarang Unila itu Hanya 35% Yang A Bukan Unggul Jadi kan Akreditasi itu Ada yang Unggul Di bawahnya A Di bawahnya B Dan C Jadi Posisi Unila Saat ini Itu baru 35% Pun kurang Saya kira Saya tidak hafal Betul 34% Sekian Yang Terakreditasi A Sementara Kita Untuk mencapai PTNBH Di 2023 Harus memiliki 60% Akreditasi Bukan Tapi Unggul Itu kan Berat banget Berat betul Apa yang dilakukan Rektor Pertama Saya Berusaha Meningkatkan Student Body Mahasiswa Mahasiswa kita Selama ini Kurang lebih 30.000 Mahasiswa Semester depan Kita akan Tingkatkan Menjadi 40.000 Mahasiswa Dengan demikian PNBPU Nila Akan Meningkat Kita PNBP Kita Dari dulu Itu Tidak pernah Mencapai 300 Miliar Karena Bicara Apapun Kalau tidak Ada Uang Kan Susah Tidak Ada Penguatan Dari sisi Finansial Akan Repot Kita Harus Memberikan Remun Kita Memberikan Insentif Jurnal Segala Macem Itu Semua Repot Kalau Keuangan Kita Sangat Terbatas Dan Melalui BPU Misalnya Tidak Bisa Kita Harapkan Di Tengah Kondisi Pandemik Badan Pengelola Usaha Unila Betul Ancur Ancuran Karena Itu Rektor Mengambil Kesimpulan Sudah Kita Naikkan Jumlah Mahasiswa Dengan Demikian Kita Tidak Menaikkan UKT Mahasiswa Kita Tidak Menaikkan Uang SPI Mahasiswa Tetapi Kita Menambah Jumlah Mahasiswa Dengan Demikian Kita Berharap PNBPU Nila Di Tahun Ini Mencapai Angka Di Atas 300 Miliar Ini Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Kalau Ini Tercapai Maka Ini Akan Berdampak Pada Kinerja Unila Karena Tadi Saya Sebutkan Remu Juga Berbasis Kinerja Dan Mudah-mudahan Termasuk Di Dalam Penguatan Akreditasi Tadi Mudah-mudahan 2023 Akreditasi Unggul Yang Disaratkan Untuk Masuk PT NBH Itu Bisa Kita Capai Sekarang Sudah Mulai Saya Perintahkan Kepada WS1 Supaya Mapping Membuat Perencanaan Berapa Tahun Ini Prodi Yang Mau Unggul Dan Itu Kita Kasih Insentif Kasih Anggaran Supaya Semua Bergerak Untuk Mencapai Unggul Hingga Kita Bisa Mencapai PT NBH Pada Akhirnya Saya Kira Itu Baik Bapak Apakah Ada Program Terdekat Yang Akan Dibentuk Oleh Bapak Dan Apakah Program Tersebut Akan Mengikut Sertakan Mahasiswa Dan Dosen Apabila Ada Akan Jadi Seperti Apakah Program Tersebut Pak Oh Iya Sekarang Itu Mahasiswa Harus Terlibat Dalam Misalnya Penelitian Bersama Dosen Dan Saya Mulai Membuat Regulasi Bahwa Penelitian Penelitian Dosen Itu Wajib Hukumnya Melibatkan Mahasiswa Jadi Nanti Juga Mahasiswa Unila Sudah Terbiasa Kolaborasi Dengan Dosennya Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Disamping Itu Kita Juga Ingin Memperkuat Apa CCD CCD Itu Sebuah Lembaga Yang Betul-betul Mengurusi Kewirausahaan Dan Saya Sekarang Sudah Mulai Kembali Menghidupkan Mata Kuliah Wirausaha Karena Sebelumnya Mata Kuliah Wirausaha Itu Tidak Ada Atau Di Hapuskan Dan Kita Hidupkan Lagi Karena Kedepan Mahasiswa Itu Memang Harus Bisa Berwirausaha Tidak Boleh Mahasiswa Unila Hanya Bercita-cita Jadi PNS Misalnya Atau Jadi Upah Buruh Karyawan Dan Seterusnya Dia Harus Di Jepan Karena Negara-negara Maju Itu Umumnya Warganya Itu Memang Warga Yang Memang Gandrum Dengan Wirausaha Jadi Tidak Boleh Nanti Kedepan Kita Ingin Menciptakan Mahasiswa Yang Punya Talenta Di Bidang Dunia Usaha Saya Kira Itu Jadi Kedepannya Mahasiswa Memang Dituntut Untuk Menjadi Lebih Aktif Seperti Berkolaborasi Dengan Dosen Dan Mengikuti Kegiatan Kewirausahaan Baik Pemirsa Selain Prestasi Yang Telah Disebutkan Tadi Universitas Lampung Juga Telah Mengelola Pengembangan Aset Yang Dimilikinya Lantas Apakah Hal Tersebut Kedepannya Akan Berkaitan Dengan Peningkatan Prestasi Universitas Lampung Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Halo Aku Modi Sobat Digital Kamu Tahu Nggak Kalau Siaran TV Analog Akan Diganti Menjadi Digital Caranya Gampang Banget Loh Kamu Hanya Perlu Menginstal Set Top Box Ayo Ikuti Modi Siaran TV Digital Membuat Gambar Televisimu Menjadi Lebih Bersih Tidak Hanya Bersih Bersih Gambarnya Siaran TV Digital Juga Lebih Jernih Suaranya Selain Membuat Gambar Lebih Bersih Dan Suara Lebih Jernih Teknologi TV Digital Juga Lebih Canggih Ayo Kita Kembali Ke lab Ayo Segera Bermigrasi Ke Siaran TV Digital Bersih Gambarnya Jernih Suaranya Canggih Teknologinya Satu Setengah Tahun Kinerja Rektor Bersinergi Dan Berinovasi Demi Negeri Kembali lagi Bersama saya Dan tentunya Masih dengan Profesor Karomani Di sini Pemirsa Selama Satu Setengah Tahun Menjabat Sebagai Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani Telah banyak sekali Melakukan banyak hal Yang tentunya Dapat kita sebut Sebagai prestasi Yang sangat Membanggakan Beberapa Di antaranya Ialah Pengelolaan Kembali SMA YP Unilah Penambahan Jumlah guru Besar Dalam skala Yang luar biasa Menjadi Ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa Dan tentunya Masih banyak sekali Prestasi lainnya Yang kini Sedang menjadi Perhatian Masyarakat Ialah Pengelolaan Kembali SMA YP Unilah Lantas Prof Muncul Pertanyaan Pada masyarakat Mengapa SMA YP Unilah Kembali Dikelola Oleh Unilah Dan Apakah Tujuan Dan Dampak Dari Pengelolaan Kembali SMA YP Unilah Tersebut Oh iya Terima kasih Jadi Saya memang Dari awal Ingin Menertibkan Aset-aset Unilah Jadi Unilah ini Luar biasa Lebih 1 triliun Asetnya Kalau kita Hitung-hitung ya Tetapi Ada beberapa Yang memang Harus kita Tertibkan Termasuk YP Unilah YP Unilah Bukan Berarti Terpisah Secara Administratif Dari Unilah Karena YP Unilah Itu Sebetulnya Bagian Tak terpisahkan Dari Unilah Misalnya Rektor Itu Otomatis Ekoficio Sebagai Ketua Pemina Hanya Memang Karena Sudah Begitu Lama Sudah Puluhan Tahun Kemudian Pengurusnya Sudah Mulai Tidak Lengkap Lagi Jadi Kita Repitialisasi Kepengurusannya Kita Rombak Agar Betul-betul Menjadi Lebih Efesien Dan Efektif Pengelolaan YP Unilah Dan Kemarin Kita Lihat Bahwa YP Unilah Itu Asetnya Sebetulnya Luar biasa Di atas 40 miliar Aset YP Unilah Itu Dan Saya Kira Itu Kalau Kita Tata Demikian Rupa Pengelolaannya Efektif Eficient Itu Akan Mendapatkan Keuntungan Bagi Unilah Terutama Nanti YP Unilah Itu Bagaimanapun Kalau Dari sisi Aturan Main YP Unilah Itu Entitas Yang Terpisah Dari Unilah Karena Dia Bentuk Yayasan Jadi Tidak Bisa Unilah Misalnya Mengakui Aset Unilah Aset YP Unilah Yang 40 Miliar Itu Bagian Dari Unilah Tidak Bisa Itu Karena Yayasan Itu Entitas Yang Terpisah Karena Itu Saya Mengambil Terobosan Bahwa Aset Unilah Akan 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 Hibahkan Akan Kita Balik Nama Menjadi Aset Unilah Sekarang Sedang Proses Di Notaris Jadi Nanti Barang Milik Negara Jadi Kalau Sudah Menjadi Itu Maka KSO Atau Kerjasama Operasional Atau Apapun Namanya Dengan Unilah Nanti Unilah Mendapatkan Income Yang Besar Selama Ini Kalau tidak Salah Unilah Itu Dengan Aset Unilah 40 Miliar Lebih Itu Setahun Hanya Dapat 80 Juta Itu Sangat Merugikan Unilah Sebetulnya Menurut saya Nah Setelah Nanti Asetnya Kita Balik Namakan Atau Hibahkan Ke Unilah Ke Negara Maka YP Unilah Harus Sewa Sewa Gedung Sewa Tanah Dengan Unilah Tentu Bukan Lagi 80 Juta Tetapi Mungkin 1 Miliar Lebih Nanti 1 Tahun Ya PUNILA Berkontribusi Terhadap Unilah Nah Ini Belum Peran Dilakukan Jadi Saya Kira Memang Kita Harus Melakukan Penataan Aset Aset Itu Supaya Pendapatan Unilah Itu Bisa Meningkat Karena Saya katakan Tadi Sehebat Apapun Kalau Kita Dihadapkan Pada Berbagai Kesulitan Finansial Maka Universitas Tidak Bisa Bergerak Luasa Anda Lihat Misalnya Universitas Di Jawa Yang Besar Itu Betul Betul Besar Ini Apa Keuangannya Lumayan Besar Sebut Misalnya Universitas Berawijaya Di atas 1 triliun Begitu Juga IPB Di atas 1 triliun Jadi Kalau Unilah Hanya Ratusan Miliar Susah Untuk Maju Karena Itu Menata Aset Bagian Dari Usaha Kita Bersama Untuk Menaikkan Income Unilah Supaya Operasional Unilah Kedepan Betul Betul Leluasa Jadi Memang Kita Sedang Tata Aset Termasuk Aset Yang Di Belakang BNI Yang Di BNI 46 Itu Kan Saya Kira Itu Aset Unilah Yang Harus Kita Tertibkan Saya Kira Itu Ada Beberapa Rumah Mungkin Bukan Rumah Saja Tetapi Tanah Kebelakang Itu Barangkali Lebih Dari 2 Hektar Kalau Itu Kita Misalnya Berdayakan Untuk Kepentingan Dormitori Atau Asrama Mahasiswa Itu Luar biasa Bisa Mendatangkan Pendapatan Untuk Unilah Bayangkan Unilah Katakanlah Menerima 10.000 Mahasiswa Tiap Tahun Pertanyaan Saya Anak Anak 10.000 Mahasiswa Makan Dimana Kos Dimana Mencuci Laundry Dimana Pasti Bukan Unilah Di seputaran Kampung Baru Jadi Unilah Tidak Dapat Berkah Apa-apa Dari Jumlah 10.000 Tiap Tahun Itu Yang Dapat Berkah Seputar Kampung Baru Di tempat Tempat Lain Unilah Tidak Punya Padahal Kalau Di tempat Lain Misalnya Di IPB Begitu Mahasiswa Masuk Semester Pertama Dan kedua Wajib Hukumnya Tinggal Di asrama Bayangkan Anda Misalnya 4 juta Saja Satu Orang Ya Satu Tahun Bukan Satu Semester Berarti 2 juta Satu Semester 4 juta Kali 10.000 40 Milyar Uang Bisa Kita Dapatkan Dan Saya Sebagai Rektor Betul-betul Mewajibkan Kalau Ada Dormitori Atau Asrama Kapasitasnya Bisa 10.000 Orang Itu Saya Wajibkan Semua Mahasiswa Semester 1 2 Tahun Pertama Wajib Hukumnya Tinggal Di asrama 40 Milyar Dari Sewanya Saja Belum Lagi Makan Di situ Mereka Mengeluarkan Kos Untuk Lonerinya Di situ Berapa 10 Milyar Uang Yang Didapatkan Unila Jika Unila Menertibkan Aset Dan Bisa Memanfaatkan Aset Itu Jadi Saya punya Komitmen Meskipun Ini Tidak populer Tidak populer Tidak semua orang Suka Tapi Apa Boleh Buat Saya Paling Suka Membuat Legacy Warisan Selama Memimpin Itu Apa Yang Sudah Kita Lakukan Bukan Bukan Ditentukan Berapa Lama Kita Memimpin Tapi Selama Kita Memimpin Apa Yang Kita Torehkan Itu Buat Saya Lebih Penting Karena Itu Saya Tetap Akan Melanjutkan Penataan Aset Unila Saya Kira Itu Baik Pak Berbicara Tentang Penataan Aset Universitas Lampung Itu Semua Berhubungan Dengan Efektivitas Pengelolaan Tadi Ada Disinggung Sedikit Tentang Keuntungan Yang Akan YP Unila Kembali Dikelola Oleh Unila Lantas Apakah Ada Keuntungan Yang Akan Diperoleh Oleh YP Unila Jika Mereka Kembali Dikelola Oleh Universitas Sampung Pak Apakah Dari Segi Kerjasama Atau Bagaimana Oh Iya Saya Kira Unila Harus Hadir Di YP Unila Kemarin Saya Bersyukur Bahwa Jalur Undangan Yang Selama Ini Tidak Pernah Meng Cover YP Unila Akhirnya Kemarin Lebih dari 50 orang Saya Kira Masuk Di Jalur Undangan Di Universitas Lampung Dan Termasuk Kedokteran Kalau tidak Salah Dua orang Masuk Kedokteran Nah Tentu Kita Akan Memperkuat Proses Akademik Di YP Unila Saya Sudah Membuat Tim Penjaminan Butuh Dan Itu Akan Mengawal Bahkan Kita Baru Kali Ini Membuat Kelas Unggul Jadi YP Unila Memiliki Kelas Unggul Dan Itu Satu Usaha Bahwa Kualitas YP Unila Nanti Mudah-mudahan Menjadi Terdepan Karena Kita Punya Sumber Daya Manusia Yang Luar Biasa Utamanya Di FIP Banyak Doktor Profesor Pendidikan Masa Kita Kalah Sama Yang Lain Jadi Saya Ingin Betul-betul Bersinergi Supaya Kualitas YP Unila Menjadi Terdepan Di Provinsi Lampung Jadi Dengan Adanya Pengelolaan Kembali Kedua Belah Pihak Ya Pemirsa Baik Dari Universitas Lampung Dan Juga Dari SMA YP Unila Sendiri Baik Pak Dengan Adanya Aset Unila Yang Melimpah Ini Seberapa Besarkah Pengaruh Aset Aset Tersebut Dalam Pembangunan Dan Perkembangan Unila Oh Ya Sangat Berpengaruh Sehebat Apapun Universitas Kalau Tidak Memiliki Dana Yang Cukup Tidak Bisa Tidak UB Saja Punya Di atas Satu Triliun Kemudian Begitu Juga ITB IPB Dan Seterusnya Jadi Kita Memang Harus Punya Komitmen Dan Yang Lebih Lagi Bukan Hanya Betul Betul Kita Melakukan Penguatan Di bidang Pendapatan Unila Tapi Juga Harus Epesien Harus Epesien Menggunakan Apa Keuangan Itu Jadi Saya Ingin Semua Satu Gelombang Bahwa Kita Di satu Sisi Kita Lakukan Pemuatan Pendapatan Unila Tetapi Di sisi Lain Kita Juga Harus Epesien Menggunakan Uang Atau Aset Unila Tadi Saya Kira Itu Setelah Semua Aset Aset Itu Berhasil Dikelola Kembali Oleh Universitas Lampung Apakah Ada Pembangunan Yang Terdekat Yang Akan Dilakukan Yang Pertama Tentu Kita Bersyukur Di 2022 Besok Kita Akan Mulai Membangun Rumah Sakit Pendidikan Karena Sudah Resmi Insyaallah Kita Dapat Kucuran Dana Dari Lund Dari EGB Itu 600 Miliar Dan Kita Punya Rumah Sakit Yang Paling Canggih Di Provinsi Lampung Malah Insyaallah Rumah Sakit Itu Tahan Gempa Jadi Kalau Ada Pasien Di Dalam Ruangan Tidak Perlu Dibawa Keluar Tetap Ada Di Ruangan Juga Saya Melihat Desainnya Begitu Bagus Malah Jadi Tidak Membosankan Bagi Pasien Jadi Saya Menyebutnya Rumah Sehat Malah Bukan Rumah Sakit Karena Didesain Begitu Rupa Beda Dengan Rumah Sakit Yang Lain Kita Doakan Nanti Di 2022 Itu Akan Mulai Pembangunannya Dan Disamping Itu Juga Dalam Waktu Dekat Insyaallah Kita Akan Membangun Masjid Al-Wasiyy Al-Wasiyy Itu Saya Ingin Berkapasitas Paling Tidak 7 Atau 8 Ribu Orang Sampai Ke Rumah Dinas Rektor Nanti Akan Kita Bangun Dan Mudah-mudahan Itu Bisa Menampung Mahasiswa Baru Ketika Pertama Kali Masukan Suka Melakukan Apa Ospek Kemarin Jadi Seperti Itu Kita Akan Menampung Jumlah Mahasiswa Di Masjid Itu Jangan Sampai Mereka Ketika Propti Ketika Propti Itu Solat Di Lapangan Penuh Debu Dan Penuh Kotoran Saya Ingin Nanti Di Tahun Depan Mudah-mudahan Mereka Sudah Bisa 8000 Orang Itu Solat Di Masjid Al-Wasi'i Paling Tidak Di Ujung Jabatan Saya Di 2023 Sudah Ada Masjid Yang Bisa Menampung Kapasitas Mahasiswa 8000 Jamaah Supaya Tidak Solat Lagi Di Lapangan Ketika Propti Itu Jadi Itu Dalam Waktu Dekat Yang Kita Akan Lakukan Disamping Tentu Ada Beberapa Pembangunan Yang Akan Kita Teruskan Kalau Penguatan PNBP Tadi Terlaksana Terbukti Maka Gedung-gedung Yang Ada Sekarang Yang Belum Dilanjutkan Misalnya Di Depan Kita Ada Gedung Ekonomi Kita Akan Lanjutkan Pembangunannya Juga Pertanian Kedokteran Hukum Dan Seterusnya Termasuk PISIP PISIP Nanti Akan Ada Pembangunan Kalau Tidak 15 Miliar Jadi Semua Infrastruktur Akan Kita Tuntaskan Paling tidak Di Ujung Jabatan Saya Sudah Tidak Ada Gedung-gedung Yang Mangkrak Karena Kita Sudah Siapkan Keuangannya Jadi Memang Dapat Dikatakan Bahwa PNBP Ini Sangat Mendukung Kemajuan Infrastruktur Di Universitas Lampung Makanya Sangat Diutamakan Lalu Pak Ada Pertanyaan Terakhir Untuk Segmen Ini Apakah Untuk Mempertahankan Aset Aset Yang Nantinya Telah Dikelola Oleh Universitas Lampung Upaya Seperti Apa Mungkin Yang Akan Dilakukan Ya Tentu Harus Profesional Ya Harus Profesional Kita Ini Kampus Harus Menjadi Etalase Harus Menjadi Role Model Bagi Publik Luas Bahwa Unilah Itu Segala Sesuatunya Dilakukan Secara Profesional Efektif Efficient Makanya Kemarin Saya Mengambil Langkah Yang Merampingkan Pegawai Kontrak Tendik Utamanya Karena Begini Mbak Hitung Hitungannya Kalau Mahasiswa Itu Kemarin Sampai Saat Ini 30.000 Mahasiswa Maka Kita Butuh Dosen Itu Sekitar 1.500 Orang Nah Butuh Berapa Tendiknya Tenaga Staff Administrasi Itu Sepertiganya 500 Orang Nah Sekarang Di Unilah Itu Tendiknya Hampir Di Atas 800 Orang Sebelum Kemarin Dipangkas Itu Mencapai 900 Orang Dan Itu Menghabiskan Anggaran Berapa 30 Miliar Ya Padahal Sebetulnya Cuma butuh 500 Kenapa Ada 900 Kan Ini Terlalu Gemuk Apalagi Sekarang Di Zaman IT Semua Pekerjaan Kita Diambil Alih IT Berbasis Tika Dulu Di Bendahara Itu Di ruang Bendahara Berjejer Orang Ada Beberapa Orang Yang Meng-entry Macem-macem Kepangkatannya Kehadirannya Golongannya Dan seterusnya Sekarang Kan Cukup Satu Orang Saja Loh Kenapa Kita Menambah Pegawai Begitu Banyak Ini Sangat Tidak Efesien Jadi Jadi Kemarin Kita Adakan Perampingan Dan Mungkin Nanti Tahun Depan Kita Adakan Perampingan Hingga Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Dan Tidak Kita Lakukan Pemberosan Pemberosan Yang Tidak Perlu Jadi Saya Ingin Lebih Efektif Dan Efesien Pengelolaan Itu Profesional Dan Bebas KKN Jadi Dan Itu Harus Dimulai Dari Pimpinan Kalau Kita Ingin Berbuat Sesuatu Pemimpin Itu Harus Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Kalau Saya Mengatakan Bebas KKN Tetapi Saya Misalnya Mengangkat Keluarga Saya Juga Masuk Di Unila Itu Nanti Tidak Mungkin Sama Antara Ucapan Dan Perbuatannya Jadi Pemimpin Buat Saya Siapapun Nanti Harus Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Malah Saya Ketika Habis Dilantik Sebagai Rektor Saya Pulang Ke Banten Saya Panggil Keluarga Saya Saya Kumpulkan Karena Keluarga Saya Masih Ada Yang Membutuhkan Pekerjaan Belum Bekerja Tapi Saya Kumpulkan Saya Katakan Ke Mereka Kalian Jangan Pernah Datang Ke Unila Meminta Pekerjaan Atau Apapun Karena Saya Rektor Ya Sudah Selesai Jadi Kita Selesaikan Dengan Keluarga Kita Jangan Sampai Mengganggu Kinerja Kita Apalagi Misalnya Kita Institusi Kita Yang Mau Kita Besarkan Jadi Kita Memang Sedikit Berkorban Terpasuk Untuk Keluarga Dan Diri Kita Demi Kepentingan Institusi Saya Kira Itu Baik Pak Kata-kata Soal Pemimpin Harus Sudah Selesai Dengan Dirinya Sangat Ternyeng Yang Di Kepala Saya Karena Saat Bagus Ya Baik Pemirsa Setelah Mendengar Banyaknya Prestasi Yang Telah Diraih Universitas Lampung Universitas Lampung Dapat Bercapai Target-target Lainnya Yang Telah Ditetapkan Tentunya Pemirsa Penasaran Dengan Apa Saja Target-target Tersebut Oleh Karena Itu Tetaplah Bersama Kami Karena Kami Akan Kembali Sesaat Lagi Pandemi Pandemi COVID-19 Masih ada Di setelah Kita Ayo Parti Protok Kesehatan Dengan 5M Mencuci Tangan Menggunakan Masker Menjaga Jarak Menjauhi Perumunan Dan Menjaga Mobilitas Tubuh Kita Saat Ini Lebih Baik Kita Menggunakan Cara Tersebut Untuk Lebih Bisa Menjaga Kita Lebih Sehat Dengan Menambahkan Berapa Vitamin Serta Pergihan Diri Hari Kita Patuhi Protok Kesehatan Agar Kita Terimus Dari Virus Berbahaya Kesehatan Terima kasih telah menonton 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 Apakah harapan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Aku telah menonton Mereka menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 siaran selamat menikmati 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 mati selamat menikmati 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 Ya, habis itu ada apa lagi tuh? Ini ada cabai merahnya, selanjutnya itu ada garam, dan selanjutnya itu ada 4 siung bawang merah dan bawang putih. Disini ada cabai rawit, dan disini ada timun, dan bahan yang paling utama itu ada ayam. Selanjutnya kita akan memanaskan minyaknya. Baik, langsung kita panaskan. Kita tunggu, jangan terlalu besar apinya. Tunggu sampai panas, oke? Kita bakal masukkan buku-bunya terlebih dahulu, yang pertama apa tuh? Ini ada cabai merah, kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita pakai cabai cetan disebutnya, cabai rawit juga. Secukupnya aja? Sesuai selera? Ya. Selanjutnya ada apa lagi tuh? Selanjutnya kita masukkan bawang merah dan bawang putih, secukupnya aja. Lalu yang terakhir adalah garam. Kita masukkan semuanya langsung ya. Lalu kita blender. Kita tutup. Oh iya, jangan lupa masukkan air secukupnya ya. Lalu kita blender. Tutup yang jangan pakai ini. Oke. Nah, udah jadi bumunya. Jadi, terus kita tuangin ke wadarnya. Ya. Siapin. Oke. Oke. Jadi bumunya kita taruh di sini dulu. Yes. Kita lanjut lagi buat masak ayamnya. Kita kocok pulurnya ya. Bulurnya kita kocok. Setelah kita kocok pulurnya, kita sisihkan bulurnya. Ini. Lalu selanjutnya kita ambil ayam. Ya. Dan. Dimasukkan ke dalam tepungnya. Masukkan ke dalam tepung terigu. Dibaluri. Dibaluri. Seperti itu. Dibaluri tepung. Selanjutnya kita masukkan ke? Dalam telur. Yang sudah dikocok. Yang sudah dikocok tadi. Yes. Seperti itu. Sudah. 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 Selanjutnya. Kita bolurin ke tepung yang kriski-nya. Kriski-nya. Udah. Biar burih-burih gimana gitu ya. Iya, benar. Selanjutnya kita masukkan ke? Dalam wajat. Selanjutnya kita sambandang ke temi tadi. Kita bolurin untuk temi itu. Lalu ke telurnya, ke sabun bersihnya. Sudah? Pertama pedang lagi ke panci. Lalu tunggu hingga matang. Pengkupan. Sudah? Kita mau begitu ya kayangnya? Ya. Seperti ini gue pake. Jangan lalu gue hancur ya. Oke, sudah cukup ya. Jadinya seperti ini. Ini ayamnya Terus kita Selanjutnya kita bakal naburin Ini buat Balurin ke Ayam gepreknya Kelihat amat Atau Bener banget Terus kita taruh Garnishnya Supaya mempercantik Cucumber Nah Udah jadi Ayam rekomen Foon Hunter Kita bakal cobain Dan review makanan kita sendiri Oke Tidak 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 Hmm Kayak ada pedes-pedesnya gitu ya Anas review Ini enak banget Enak banget Kacau, kacau Rasanya kacau banget guys Kalian harus coba Jadi ini Pedesnya terasa ya Agak-agak nengat gitu Tapi bagus sih Crispy-nya juga terasa Sama bawang merahnya juga masuk Iya Dan anti-gagal Ini resepnya anti-gagal Ini enak-enak banget Jelah enak banget ini Tapi buat kalian yang gak suka pedes Itu bisa dikurangin Sebilangan Betul banget Enak banget Sangat Hmm Lumayan ya pedesnya Kalian dapat Lihat banget ya penuhnya Mungkin karena kita cabainya tadi Sangat Sangat enak sekali Sekian Food Hunter episode kali ini Jangan lupa terus saksikan Food Hunter di PSTV Sabtu jam 9 pagi Buatah Makan Makan Pend similarly Set 2 Terima kasih telah menonton Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo kita kembali ke lab. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!